Blut Piton mengangkat alisnya dan berkata, Nak, kesabaranku ada batasnya. Ya ya ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Sejujurnya, saya baru saja menggunakan artefak. Artefak ilahi. Blut Piton tertegun dan dikutuk dalam hati. Artefak ilahi macam apa yang benar-benar dapat melukainya meskipun tingkat kultifasinya berbeda. Biarkan aku melihatnya. Desak Piton darah. Tidak, bagaimana jika kamu mengambilnya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Nak, aku sudah memberimu wajah dengan berbicara denganmu dengan tenang, jadi jangan terlalu malu. Mata Blut Piton berkilat dingin. Qin Fei yang mundur beberapa langkah dan memandang Blut Piton dengan waspada. Kamu ingin merebutnya? Blut Piton berkata, Jika kamu tidak menyerahkannya, aku mungkin akan merebutnya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Qin Fei yang mencibir. Hmm. Piton darah tercengang. Beraninya dia menunjukkan ekspresi menghina di depannya. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Ledakan. Tekanan mengerikan mengalir menuju Qin Fei yang seperti letusan gunung berapi. Qin Fei yang segera dipenjarakan dalam kehampaan. Lagi pula aku akan membunuhmu cepat atau lambat, jadi aku tidak ingin membuang-buang nafas. Setelah aku menelanmu hidup-hidup, artefak ilahi secara alami akan menjadi milikku. Blut Piton tersenyum dingin dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan tarinya yang tajam dan menggigit ke arah Qin Fei yang. Yang mulia tidak bisa memenjarakan saya. Qin Fei yang menyeringai dan auranya meledak, langsung menghancurkan penjara yang mulia. Apa? Mata Piton darah melebar. Dewa Perang Belaka dapat mematahkan keagungan Dewa Ilahi. Bagaimana mungkin? Namun, jadi bagaimana jika dia melepaskan diri dari penjara yang mulia? Bagaimana bisa Dewa Perang terbang di depan matanya? Namun, saat berikutnya, Qin Fei yang menghilang tanpa jejak di depan matanya. Seolah-olah dia menguap ke udara. Ini. Blut Piton segera melepaskan Divine Sense-nya. Jiwa Dewa Ilahi cukup untuk menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Namun, dalam jangkauan indera spiritualnya, dia tidak dapat menemukan jejak Qin Fei yang mungkinkah dia memiliki benda suci spasial? Namun, di area ini, tidak ditemukan jejak benda suci spasial apapun. Dia menghilang begitu saja. Crimson Piton mengamati kehampaan di sekitarnya dengan ekspresi marah. Namun sebagian besar dari mereka masih bingung. Bagaimana dia pergi? Dunia kura-kura hitam. Di atas bidang pengobatan di negeri iblis. Qin Fei yang berdiri melawan angin dan memandang Blut Piton di depannya. Matanya berkedip. Tiba-tiba, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan Fire Lotus betina muncul di sampingnya. Huo Lian, karena kamu di sini, tahukah kamu di mana Blut Piton menyembunyikan batu jiwanya? Qin Fei yang bertanya. Aku tidak tahu. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi batu jiwa adalah suatu hal yang sangat penting. Secara umum, ia akan membawanya bersamanya. Qin Fei yang menggosok kepalanya dan berkata tanpa daya, jika dia membawanya, akan sedikit merepotkan jika dia menyerahkannya dengan sukarela. Kalau begitu kita akan merebutnya. Api Lotus tersenyum. Rebut itu. Sejujurnya, saya tidak terlalu percaya diri. Itu karena aku belum pernah bertarung dengan ahli setingkat Tuan Dewa sebelumnya. Terlebih lagi, ada lebih dari selusin binatang ilahi sekuat Blut Piton di pegunungan ini. Jika mereka khawatir, kita akan benar-benar mendapat masalah. Jadi merebutnya dengan paksa adalah ide yang buruk. Qin Fei yang tersenyum pahit. Namun, dia tidak mau menyerah pada daging berlemak di depannya. Fire Lotus berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa memikirkannya sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Qin Fei yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Kemudian, Qin Fei yang mengangkat tangannya dan niat membunuh terus melonjak. Pedang berwarna merah darah mengembun. Melihat pedang berwarna merah darah, mata Fire Lotus tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya aneh. Inilah yang diinginkannya. Sebaiknya aku memberikannya saja. Qin Fei yang tertawa nakal. Lalu, dia menghilang tanpa jejak. Di luar, semakin blut piton memikirkannya, semakin marah jadinya. Tubuhnya yang besar bergetar dalam kehampaan. Dentang. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul dan menembus langit. Kemudian, Qin Fei yang menyerang dengan pedang berwarna merah darah. Hmm. Piton darah terkejut. Kekuatan sucinya melonjak dan memadat menjadi dinding perisai tebal di depannya. Pedang berwarna merah darah menebas dinding perisai. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, dinding perisainya hancur di tempat. Ini. Blut piton melihat pedang berwarna merah darah di tangan Qin Fei yang dengan kaget. Adapun bagaimana Qin Fei yang pergi dan bagaimana dia tiba-tiba muncul, dia benar-benar melupakannya. Itu senjata ilahiku. Qin Fei yang menyembunyikan pedang berwarna merah darah di belakang punggungnya dan menatap blut piton dengan senyum waspada. Dia ingin berpura-pura bahwa dia sangat peduli pada pedang berwarna merah darah itu agar blut piton mau mengambil umpannya. Dan dengan melakukan itu, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada blut piton untuk mengamati pedang berwarna merah darah itu dengan cermat. Bagaimanapun, pedang berwarna merah darah itu dipadatkan dengan niat membunuh. Meskipun mirip dengan senjata ilahi, itu tetap berbeda dari senjata ilahi yang asli. Jika ia ditempatkan di depan blut piton dan membiarkannya mengamatinya dengan cermat, ia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Senjata ilahi Pada saat ini, blut piton benar-benar terkejut dan nafasnya menjadi cepat. Tak kusangka bahwa dia, seorang penguasa ilahi, dapat dengan mudah menghancurkan dinding perisai yang dipadatkan dengan kekuatan ilahi. Level pedang berwarna merah darah pasti tinggi. Yang terpenting, pedang berwarna merah darah bisa mengabaikan keberadaan alam yang lebih tinggi. Jika ia bisa mendapatkan senjata ilahi ini, ia pasti bisa menjadi raja di sini. Nak, berikan pedang itu padaku. Kekuatan suci blut piton melonjak dan mengunci Kinfei Yang. Berikan padamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Kinfei Yang mendengus dingin. Mata blut piton bersinar dengan niat membunuh. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Lalu, bagaimana aku bisa pergi sekarang? Kinfei Yang tersenyum mengejek. Mata blut piton menjadi sedikit gelap. Kinfei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Bagaimana kalau begini, ayo buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Blut piton mencurigakan. Kinfei Yang berkata, beri saya 10.000 batu jiwa, dan saya akan memberikan senjata ajaib ini kepada anda. Apa? 10.000 batu jiwa? Blut piton melotot dan meraung, mengapa kamu tidak merampokku? Kinfei Yang berkata, saya ingin, tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Sepertinya kamu masih memiliki kesadaran diri. Blut piton mendengus dan merenung sejenak. Kamu meminta terlalu banyak, aku tidak memilikinya. Kinfei Yang mengerutkan kening. Kamu bahkan memiliki garis jiwa level 5. Tidak bisakah kamu mengeluarkan 10.000 batu jiwa? Blut piton tampak malu. Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya. Aku mengetahuinya. Soulain apa? Itu semua tidak masuk akal. Blut piton tersenyum malu. Tiba-tiba. Tanpa peringatan apapun, ia mengangkat ekor raksasanya dan menghantamkannya ke arah Kinfei Yang dengan kecepatan kilat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Astaga. Meskipun serangan blut piton tiba-tiba, Kinfei Yang tidak lengah. Sebelum ekor raksasa itu mendarat, dia memasuki dunia kura-kura hitam sekali lagi. Brengsek. Anak nakal yang merepotkan. Blut piton sangat marah setelah gagal menangkap Suping. Astaga. Kinfei Yang muncul di kehampaan diseberangnya dengan ekspresi dingin. Ini kedua kalinya kamu menyerang. Jangan uji kesabaranku. Blut piton mengangkat alisnya. Tampaknya tidak akan berhasil untuk merebutnya. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Blut piton menghembuskan napas dan berkata, 10.000 batu jiwa itu terlalu banyak. Aku hanya punya 3.000 batu jiwa bersamaku saat ini. Memang, ini lebih dari Guo Zikiong dan yang lainnya. Kinfei Yang diam-diam senang dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu harus 10.000 batu jiwa. Anda. Kemarahan di hati Blut piton hampir meledak sekali lagi. Aku akan menanggungnya. Blut piton menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bagaimana kalau aku berhutang padamu dulu? Aku tidak berhutang padamu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan bersyukur. Blut piton sangat marah. Ini perdagangan yang adil. Bagaimana bisa tidak berterima kasih? Lagi pula, kau lah yang mendapat untung dengan menukarkan senjata dewa sekuat itu dengan 10.000 batu jiwa, oke? Kata Kinfei Yang. Mata Blut piton berkedip-kedip. Tiba-tiba, ia tercengang saat ia mengukur Kinfei Yang. Itu tidak benar. Kamu bersedia memberiku senjata dewa yang begitu kuat. Apakah ada masalah dengan ini? Tentu saja aku tidak mau. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menerobos lebih cepat jika aku mendapatkan batu jiwa dalam jumlah besar. Kinfei Yang menghela nafas. Nak, kamu cukup pintar. Tidak peduli seberapa kuat suatu objek eksternal, itu tetaplah objek eksternal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu sendiri. Kata piton darah. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Blut piton mengertakkan giginya dan berkata, Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengumpulkan beberapa batu jiwa. Mata Kinfei Yang berkedip saat dia mengerutkan kening. Kamu tidak akan melakukan trik apapun, kan? Seharusnya aku yang mengatakan itu. Sebaiknya kamu tidak mempermainkan apapun. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku harus pergi ke surga atau neraka. Blut piton mendengus ketika tubuhnya menyusut dengan cepat dan menghilang ke kedalaman gunung. Menipuku. Siapa yang menipu siapa? Senyuman sinis muncul di wajah Kinfei Yang. Jika piton merah benar-benar dapat menemukan 10 ribu batu jiwa, maka Serigala Bermata Putih, Yu Huang, Liu Mu, Qin Ruo Shuang, dan Lei Bao semuanya akan mampu mencapai alam pertempuran ilahi dalam waktu singkat. Mari kita tidak membicarakan yang lain. Mari kita bicara tentang Serigala Bermata Putih terlebih dahulu. Setelah menjadi dewa perang, kemampuan ilahi bawaannya akan sangat berguna di masa depan. Dengan suasana hati yang gembira, Kinfei Yang mengambil langkah maju dan mendarat di hutan di bawah. Dia duduk di atas batu hijau dan menunggu dengan sabar. Ada banyak binatang buas yang berkeliaran. Kebanyakan dari mereka adalah Divine Beast tingkat dewa perang. Bahkan ada selusin Divine Beast tingkat dewa perang sempurna. Tapi merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari pedang panjang berwarna merah darah, tidak ada satupun binatang yang berani mendekat. Sekitar setengah jam kemudian, aura pembunuh yang bisa membuat orang putus asa mendekat dari jauh. Setelah beberapa napas, Blood Piton muncul di langit di atas. Kinfei Yang segera bangkit dan terbang ke langit. Dia berdiri di depan Blood Piton dan berkata dengan hati-hati, saya akan mengatakannya lagi. Jangan main-main. Dia tidak bisa tampil terlalu santai. Jika tidak, hal itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan Blood Piton. Hah! Blood Piton mendengus dan mengeluarkan tas Kiankun dari laut Kinya. Kinfei Yang melihat kantong Kiankun, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia bertanya dengan sikap ragu, kamu benar-benar memiliki 10 ribu batu jiwa di dalam. Apakah kamu tidak tahu cara memeriksanya dengan Divine Sense-mu? Kata Blood Piton dengan marah. Kinfei Yang melepaskan akal sehatnya ke dalam tas Kiankun. Dia langsung menjadi bersemangat. Tidak ada apapun di tas Kiankun, hanya batu jiwa. Setelah dihitung dengan cermat, jumlahnya tepat 10 ribu, tidak lebih, tidak kurang. Blood Piton berkata, kami akan menukarkan uang dan barangnya. Jangan main-main. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Pedang panjang berwarna merah darah terbang menuju Blood Piton. Di saat yang sama, tas Kiankun juga terbang menuju Kinfei Yang. 1922. Transaksi berjalan lancar. Kinfei Yang mengambil tas Kiankun. Blood Piton juga menggunakan kekuatan sucinya untuk memenjarakan pedang berwarna merah darah di kehampaan di depannya. Satu manusia dan satu binatang, seolah-olah mereka telah memperoleh harta karun, tidak bisa menutup mulut. Kinfei Yang langsung menyimpan tas Kiankun dan memandang Blood Piton sambil tersenyum, cepat hapus kontrak darah di dalamnya dan teteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Piton darah tercengang. Itu benar. Saya belum meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai master. Ia menatap Kinfei Yang dengan sedikit ejekan di matanya. Dia benar-benar mengingatkannya. Tunggu dan lihat. Batu jiwa tidak mudah didapat. Setelah meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai master, dengan kekuatan mengerikan dari artefak ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Blood Piton menyeringai di dalam hatinya. Sejak awal, ia tidak bermaksud memberikan batu jiwa kepada Kinfei Yang. Rencananya adalah menipu pedang berwarna merah darah terlebih dahulu. Pedang berwarna merah darah di tangan Dewa Perang bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu, apalagi di tangan Dewa Raja. Pada waktu itu, pedang berwarna merah darah telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika Kinfei Yang bersembunyi lagi, dia dengan penuh keyakinan dapat membuat Kinfei Yang menunjukkan wujud aslinya. Tapi di waktu yang sama, Kinfei Yang juga memiliki sedikit ejekan di matanya. Satu manusia dan satu binatang, masing-masing memiliki motif tersembunyinya masing-masing. Blood Piton diam-diam mendorong kekuatan sucinya dan menuangkannya ke dalam pedang berwarna merah darah. Tapi saat kekuatan suci memasuki pedang berwarna merah darah, tubuhnya tiba-tiba menegang. Apa yang sedang terjadi? Pedang pertempuran ini? Mengapa tidak terbuat dari besi ilahi? Ini adalah niat membunuh. Brengsek, ini sebenarnya hanyalah pedang pertarungan yang dipadatkan dengan niat membunuh. Haha! Kinfei Yang benar-benar tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa ini, mata Blood Piton tiba-tiba tenggelam dan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya melonjak tak terkendali. Apa menurutmu itu artefak ilahi? Haha! Kinfei Yang tertawa terbahak-bahak hingga dia bergoyang maju mundur. Dia tertawa begitu keras hingga air mata hampir keluar dari matanya. Blood Piton mengertakkan gigi dan menatap Kinfei Yang, matanya sangat kabur. Situasinya sebenarnya seperti ini. Pedang berwarna merah darah itu terbentuk dari mantra dewa. Tetapi, seni pertarungan ini sangat menantang surga. Pedang yang dipadatkannya memang sangat mirip dengan senjata dewa sungguhan. Dahulu kala, ada seorang kilin. Saat pertama kali dia melihat pedang berwarna merah darah ini, dia mengira itu adalah senjata dewa, sama seperti kamu. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, sambil berpikir, pedang panjang berwarna darah yang melayang di depan Blood Piton runtuh di tempat. Kirin yang dia bicarakan adalah kirin darah. Retakan. Melihat pedang berwarna darah yang menghilang, suara memekatkan telinga tiba-tiba keluar dari mulut Blood Piton. Taring berbisa di sisi kiri mulutnya telah hancur karena menggunakan terlalu banyak tenaga. Kinfei Yang tercengang. Bahkan taring beracunnya pun hancur. Seberapa marah dan seberapa besar dia membencinya. Namun, ekspresi menggoda di wajahnya menjadi semakin intens. Dia tersenyum menenangkan dan berkata, jangan seperti ini. Hatiku sakit hanya dengan melihatmu. Bajingan. Blood Piton sangat marah hingga mengeluarkan setegup darah. Taringnya yang patah, bercampur darah, menyembur keluar. Cek, cek, cek. Kasihan sekali. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, matanya penuh simpati. Kamu mendekati kematian. Blood Piton meraung ke langit. Aura mengerikannya berubah menjadi gelombang raksasa yang menutupi langit dan menutupi bumi saat melonjak ke segala arah. Retakan. Ledakan. Untuk sesaat. Langit dan bumi retak dan kehampaan pun musnah. Ini seperti akhir dunia. Kita akan bertemu lagi. Kinfei Yang melihat situasinya tidak baik. Dia menyeringai pada Blood Piton dan langsung memasuki dunia kura-kura hitam. Segera setelah. Dia tidak berani tinggal sebentar. Dia segera mengendalikan dunia kura-kura hitam dan terbang ke kedalaman pegunungan. Namun, pada saat ini, sebuah penghalang kekuatan suci menyelimuti mereka. Dunia kura-kura hitam segera terjebak dalam penghalang. Hati Kinfei Yang tenggelam. Alasan kenapa dia segera menguasai dunia kura-kura hitam untuk melarikan diri adalah karena dia khawatir hal ini akan terjadi. Karena Blood Piton adalah dewa ilahi. Dengan tingkat budidayanya saat ini, baik dunia kura-kura hitam maupun kastil kuno tidak dapat secara paksa menembus penghalang tersebut. Situasinya tidak bagus. Fire Lotus Betina telah berada di langit di atas ladang tanaman obat. Dia melihat kepenghalang kekuatan suci di luar dan berkata. Mata Kinfei Yang berkedip dan dia dengan tegas menghentikan dunia kura-kura hitam. Mengapa kita berhenti? Bukankah kita harus mencoba dan melihat apakah kita bisa menerobos dengan paksa? Teratai api memandang Kinfei Yang dengan bingung. Tidak. Jika kita menerobos dengan paksa sekarang, itu sama saja dengan mengungkap keberadaan kita. Saat Blut Piton mengetahui bahwa kita terjebak dalam penghalang, dia pasti akan menyeretnya keluar bersama kita. Saya tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Sebaliknya, selama kita tidak menerobos dengan paksa, ia tidak akan tahu apakah kita terjebak atau tidak. Karena Divine Sense tidak dapat menangkap dunia kura-kura hitam. Jika tidak bisa memastikan apakah kita terjebak atau tidak, penghalang itu pasti akan segera membubarkan. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fire Lotus merenung sejenak setelah mendengar ini dan mengangguk, setelah mendengar apa yang kamu katakan, itu memang pilihan terbaik untuk saat ini. Di luar, Blut Piton melayang di dalam penghalang dan dengan hati-hati mencari inci ruang ini dengan Divine Sense-nya. Tapi tidak peduli seberapa hati-hati dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak Kinfei Yang, apalagi jejak artefak luar angkasa. Di mana itu? Bajingan kecil, aku tidak percaya kamu sudah melarikan diri, keluar dari sini. Blut Piton meraung lagi dan lagi, permusuhannya melonjak ke langit. Suara mendesing. Saat ini, lebih dari selusin binatang ganas datang dari jauh seperti kilat. Masing-masing berukuran sangat besar. Mereka ganas dan mengesankan. Dan aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari Blut Piton. Jelas sekali. Seperti Blut Piton, mereka adalah penguasa pegunungan ini. Piton darah, apa yang kamu lakukan? Belum lama ini, ketika kamu datang untuk meminjam batu jiwa dari kami, bukankah kamu terlihat sangat bahagia? Saat itu, ketika kami bertanya padamu, kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu sangat misterius. Kenapa kamu membuat keributan besar sekarang? Para binatang buas ganas itu memandang ke arah Blut Piton yang berada di penghalang dengan curiga. Diam. Blut Piton memelototi binatang ganas itu dengan marah dan terus memindai kekosongan di dalam penghalang, matanya sangat tajam. Setelah bersama selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat pria ini begitu marah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya yang tidak kita ketahui. Saya akan pergi dan bertanya-tanya untuk melihat apa yang terjadi. Salah satu binatang ilahi pergi ke hutan di bawah. Pada waktu itu, ketika Kinfei yang dan Blut Piton sedang berdagang, ada banyak binatang buas di dekatnya yang mengawasi, sehingga mereka dapat mengetahui semuanya dengan sedikit pertanyaan. Ketika binatang ilahi itu kembali dan menjelaskan situasinya kepada binatang ilahi lainnya, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Apakah Blut Piton itu bodoh? Bagaimana ia bisa mempercayai omong kosong manusia? Jelas sekali tidak akan ada barang semurah ini di dunia. Namun, manusia ini cukup berani. Dia sebenarnya berani datang ke sini untuk berbuat curang. 10.000 Batu Jiwa Jumlah batu jiwa yang begitu besar, bahkan untuk binatang ilahi di tingkat Dewa Raja ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk berkumpul. Blut Piton, aku tidak peduli apakah kamu ditipu atau tidak. Singkatnya, kamu harus mengembalikan batu jiwa kepadaku dalam waktu tiga bulan. Itu benar. Batu jiwa ini telah kami kumpulkan dengan susah payah. Jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, maka jangan salahkan kami karena bersikap bermusuhan. Lima hewan ilahi melihat ke arah Blut Piton dan berkata, Blut Piton hanya memiliki 3.000 Solstone, yang berarti Blut Piton telah meminjam 7.000 Solstone lainnya dari mereka. Jangan ganggu aku sekarang, enyahlah. Blut Piton sangat marah. Saya meminjam batu jiwa Anda dan Anda masih memiliki sikap seperti itu. Niat baik tidak membuahkan hasil. Lima binatang ilahi mencibir dan berbalik untuk pergi. Blut Piton, bocah manusia itu seharusnya melarikan diri. Apa gunanya kamu jongkok di sini? Cepat dan pikirkan cara untuk menemukan batu jiwa. Divine Beast lainnya berkata dan pergi satu demi satu. Aku tidak percaya dia melarikan diri begitu cepat. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di sini. Blut Piton mengamati kehampaan dengan dingin. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang melihat Blut Piton di gambar dan alisnya perlahan menyatu. Teratai api betina mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, segala sesuatunya tampaknya tidak berkembang seperti yang Anda pikirkan. Tidak perlu terburu-buru. Itu hanya dugaan. Qin Fei Yang tersenyum dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia langsung memasuki kastil kuno. Tuan muda, Anda benar-benar luar biasa. Anda bahkan berani mengabaikan binatang ilahi di tingkat Dewa Raja. Zhao Tai Lai dan yang lainnya segera mengepung Qin Fei Yang. Semua orang di kastil kuno bisa mendengar suara di luar. Jadi meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang ada di luar, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang memintanya menjadi bodoh? Lagi pula, dialah yang pertama kali memprovokasiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Di mana tas kiankun? Mari kita lihat. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dengan cemas. Qin Fei Yang mengeluarkan tas kiankun dari dadanya dan melemparkannya ke serigala bermata putih. Serigala bermata putih menangkapnya dengan cakarnya dan melepaskan kehendak ilahi untuk memeriksanya. Yu Huang, Willow Tree, dan Lei Bao juga melihat tas kiankun dengan penuh harap. Sesaat kemudian, serigala bermata putih menarik kembali kehendak ilahi, matanya penuh kegembiraan. Bos serigala, bagaimana kabarnya? Lei Bao bertanya. Serigala bermata putih tersenyum dan berkata, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 10 ribu. Haha, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu orang bodoh seperti itu begitu aku datang ke alam kuno. Dia memberi kita batu jiwa dalam jumlah besar. Lei Bao dan Yu Huang juga tertawa gembira. Baiklah, baiklah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memandang serigala bermata putih, pohon willow, Qin Ruo Shuang, Lei Bao, dan Yu Huang, dan berkata sambil tersenyum, cepat mengasingkan diri untuk memurnikan. Baiklah. Menurut aturan waktu kastil kuno saat ini, kita bisa naik ke level Dewa Perang paling lama dalam setengah hari. Pohon willow tertawa. Dewa Perang. Ketika dia berada di alam kura-kura hitam, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Pada saat itu, kedua pria dan tiga binatang itu masing-masing mengeluarkan beberapa batu jiwa dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Aku akan menaruh batu jiwa yang tersisa di sini. Qin Fei Yang mengambil tas kian kun dan meletakkannya di atas altar. Kemudian, dia melihat ke arah Tantai Li, penguasa Istana Putri Duyung, Zhao Tai Lai, Kilin Darah, dan macan tutul emas, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin memurnikannya, ambillah sendiri. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang kemudian melihat ke arah dan Wang Cai dan berkata, kamu belum melangkah ke alam Dewa Palsu. Kesampingkan masalah pemurnian pil dan fokuslah pada budidaya. Dan Wang Cai sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, dengan kalian bertarung, mengapa saya harus berkultivasi? Saya hanya ingin memurnikan pil. Selain memurnikan pil, dia tidak tertarik pada hal lain. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika ada saatnya aku membutuhkan bantuanmu? Memurnikan pil, jalan masih panjang. Saya tidak kekurangan kali ini. Lagi pula, di masa depan, ketika kamu ingin menyempurnakan pil tingkat ilahi, kamu harus memiliki budidaya Dewa Perang. Kalau tidak, saat kamu menghadapi tungku pil dan api pil tingkat ilahi, itu akan sangat sulit bagimu. Kata Qin Fei Yang, 1923. Dan Wang Cai merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, kalau begitu dengan enggan saya akan mengasingkan diri untuk berkultivasi sebentar. Dengan enggan, Qin Fei Yang sedikit terdiam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin datang ke kastil kunonya untuk berlatih. Namun, orang ini mempunyai ekspresi kengganan di wajahnya. Dan Wang Cai tersenyum malu-malu, Tuan Muda, sebenarnya, dibandingkan dengan kultivasi, saya lebih mementingkan api alkimia, tungku alkimia, dan kekuatan mental. Qin Fei Yang berkata, Saya telah memikirkan hal-hal ini, dan dunia kuno pasti tidak kekurangan api alkimia dan tungku alkimia, jadi Anda dapat berkultivasi dengan tenang. Terima kasih, Tuan Muda. Dan Wang Cai semilet gratifuli. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke altar, jarinya terpotong, dan setetes darah naga ungu emas jatuh, dan kotak besi segera terbuka. Setelah menerobos ke alam dewa perang, dia belum membaca kitab suci alkimia, dan formula ilahi enam kata. Dia membuka buku besi itu dengan antisipasi. Ketika dia membuka halaman kelima, sebuah kata berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depan matanya. Kematian. Itu benar. Di halaman kelima ada kata, Kematian, seolah-olah terkondensasi dari darah iblis, memancarkan aura kematian yang kuat. Kematian. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa itu disebut, Kematian. Dan selain, Kematian, ini, tidak ada kata lain di halaman kelima. Dengan kata lain. Di halaman kelima, hanya ada satu, Kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerutan di dahi Qin Fei Yang menjadi semakin erat. Di depan. Entah itu rumus kembali, rumus pertempuran, rumus bunuh, atau rumus pencapaian, semuanya memiliki anotasi mendetail. Tapi halaman ini, tidak ada apa-apa. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menemukan tempat lain yang tidak biasa. Di bagian bawah halaman rumus kembali, rumus pertempuran, rumus bunuh, dan rumus pencapaian, ada sederet kata-kata kecil. Misalnya, tingkat kultivasi apa yang harus dicapai seseorang untuk dapat membuka halaman berikutnya. Tapi sekarang, di bagian bawah halaman kelima, tidak ada catatan seperti itu. Tidak ada catatan. Apakah itu berarti dia bisa membuka halaman ke-6 sekarang? Qin Fei Yang merenung sejenak, dengan ragu-ragu meraih halaman ke-6, dan menggunakan sedikit tenaga. Hmm. Langsung. Qin Fei Yang terkejut. Halaman ke-6 benar-benar berpindah. Dengan kata lain, halaman ke-6 bisa dibuka sekarang. Setelah sadar kembali, dia segera membuka halaman ke-6 dengan penuh semangat. Gelombang cahaya hijau zamrut melonjak seperti air pasang. Di dalam kecemerlangan hijau ini, ada aura kehidupan yang luar biasa. Isi halaman ke-6 juga muncul di depan mata Qin Fei Yang. Kehidupan. Benar sekali. Ini adalah kata, hidup. Sama seperti halaman ke-5, tidak ada kata lain selain kata, hidup. Formula simbol kematian. Formula simbol kehidupan. Qin Fei Yang melihat kedua karakter itu berulang kali, matanya penuh kebingungan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kematian, itu jelas mewakili kematian. Hidup pastilah hidup. Namun makna mendalam apa yang tersembunyi dalam kedua seni dewa ini. Untuk sesaat, Qin Fei Yang benar-benar bingung. Lupakan. Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Ayo tulis dulu. Lagi pula, jika aku bisa meniru sebuah pukulan, aku bisa menembus alam kecil. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengangkat lengannya, dan menekan jari telunjuknya pada pukulan pertama formula simbol kematian. Kekuatan ilahi memancar dari ujung jarinya. Namun, lambat laun, ekspresi wajahnya membeku. Formula simbol kematian ini tidak menyerap kekuatan sucinya. Dia dengan cepat meniru formula simbol kehidupan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa situasinya persis sama. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, Qin Fei Yang benar-benar bingung. Tidak ada nada, dan dia tidak bisa menirunya. Apa yang sedang terjadi? Fei Yang, ada apa? Putri Duyung memperhatikan perubahan pada Qin Fei Yang, berhenti memurnikan batu jiwa, bangkit dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang, dan bertanya dengan curiga. Ini terlalu aneh. Dulu, formula simbol pertempuran, formula simbol perjalanan, formula simbol bunuh, dan formula simbol kembali semuanya ditiru. Tapi sekarang, kedua seni dewa ini tidak bisa ditiru. Kata Qin Fei Yang. Putri Duyung melihat kerumus simbol kematian, lalu melihat kerumus simbol kehidupan, dan menebak, mungkinkah kedua seni dewa ini sudah membutuhkanmu untuk memahaminya sendiri? Pahami sendiri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun hidup dan mati tampak sangat biasa, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya ada misteri tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Singkatnya, saya merasa kematian dan kehidupan dalam seni dewa ini seharusnya berbeda dari apa yang kita pahami. Kata Putri Duyung. Qin Fei Yang berkata, setelah mendengar apa yang Anda katakan, sepertinya memang ada hal seperti itu. Tunggu. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada semacam kekuatan hukum di dunia ini? Putri Duyung sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Ya. Misalnya, kekuatan hukum kastil kuno adalah time stop. Kekuatan hukum Chang Sui adalah perjalanan waktu. Misalnya, kekuatan hukum pedang darah mutian yang adalah pembalikan waktu. Kata Qin Fei Yang. Putri Duyung berkata, Kalau begitu, menurut Anda apakah mungkin kedua kata ini juga mewakili semacam kekuatan hukum? Hem. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap dua kata besar di halaman itu. Lihat, rumus simbol kembali, rumus simbol maju, rumus simbol pertempuran, dan rumus simbol bunuh, keempat seni dewa ini semuanya memiliki kekuatan yang menantang surga. Mereka bahkan bisa mengabaikan keberadaan alam yang luas. Kalau begitu, formula simbol kehidupan dan formula simbol kematian ini mungkin sudah melampaui batasan seni dewa. Dan keberadaan di atas seni dewa, dari apa yang kita ketahui sejauh ini, seharusnya merupakan kekuatan hukum. Kata Putri Duyung. Melampaui batas seni dewa. Kekuatan hukum. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berbalik dan mencium pipi Putri Duyung. Putri Duyung sedikit terkejut, dan tiba-tiba tersipu, dan diam-diam memarahi, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Sambil berbicara, dia melirik Tantai Li dan yang lainnya. Melihat semua orang menutup mata untuk memurnikan batu jiwa dan tidak memperhatikannya, dia merasa lega. Saya sangat beruntung memiliki Anda dalam hidup ini. Analisismu benar, dua kata ini mungkin mewakili hukum hidup dan mati. Qin Fei Yang sangat gembira. Ini hanya tebakan kami yang tidak berdasar, sebelum mendapat konfirmasi, kami tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Putri Duyung berkata sambil tersenyum. Ya. Lagipula, kita tidak tahu apakah ada hukum hidup dan mati di dunia ini. Tapi kita bisa menyelidikinya berdasarkan pemikiran ini. Ada banyak orang kuat di dunia kuno, saya rasa pasti ada sedikit orang yang mengetahui beberapa informasi tentang kekuatan hukum. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia dengan tegas menutup buku besi dan membuka kitab suci pil. Putri Duyung juga melihat ke samping dengan rasa ingin tahu. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah sejenis pil yang disebut life pil. Ada catatan rincin di bawah ini. Life pil memiliki efek memperbaiki jiwa, selama jiwa tidak hancur, maka dapat dengan cepat diperbaiki. Jenis kedua disebut gut power pil. Pil ini mempunyai efek memulihkan kekuatan dewa. Jenis ketiga adalah pil pemecah penghalang mayat hidup. Pil ini dapat membuat undet menjalani baptisan kesengsaraan surgawi dan merekonstruksi tubuh manusianya. Jenis keempat adalah pil surgawi debu ilahi. Pil jenis ini untuk sementara dapat meningkatkan budidaya makhluk hidup di alam kecil. Untuk sementara meningkatkan budidaya di wilayah kecil. Melihat ini, Kin Feiyang dan Putri Duyung saling memandang pada saat yang sama dan menolet dengan heran lagi. Setelah memastikan berulang kali, mereka tidak salah lihat. Pil surgawi debu surgawi ini memang memiliki efek meningkatkan budidaya di alam kecil. Namun, itu berbeda dari pil sembilan ku naga kuning dan pil darah naga sembilan putaran. Pil naga kuning sembilan ku dan pil darah naga sembilan putaran dapat meningkatkan budidaya secara permanen di tingkat kecil. Tapi pil surgawi debu ilahi ini hanya bersifat sementara. Menurut catatan, efek pil surgawi debu ilahi hanya bisa bertahan selama satu jam. Dan itu hanya bisa digunakan oleh Dewa Perang. Jika itu adalah makhluk yang melampaui Dewa Perang, meminum pil dewa debu surgawi tidak akan berpengaruh. Lebih-lebih lagi, setelah meminum pil surgawi debu ilahi, akan ada efek samping tertentu. Dalam waktu satu jam setelah efek pilnya hilang, seseorang akan memasuki kondisi lemah. Begitu seseorang memasuki kondisi lemah, tidak ada pil yang bisa pulih. Putri Duyung berkata, meskipun ada efek samping dan batasan waktu tertentu, ini dapat dianggap sebagai kartu truf yang menakutkan. Itu benar. Pada saat kritis, meminum pil surgawi debu ilahi ini sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Qin Fei yang mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada pil mengerikan yang tercatat dalam Kitab Suci Pil. Mereka berdua terus membaca. Pil jenis kelima disebut pil kehidupan ilahi. Menurut catatan, Divine Life Pil ini memiliki efek yang sama dengan Healing Pil dan dapat menyembuhkan luka. Namun perbedaannya adalah pil kehidupan ilahi lebih komprehensif. Misalnya, pil penyembuhan sebelumnya hanya dapat menyembuhkan luka pada tubuh fisik. Jika tulang seseorang patah, atau jika lengan atau kakinya hilang, mereka memerlukan pil pengisian tulang dan pil generasi. Tapi sekarang berbeda, hanya dengan satu pil kehidupan ilahi, semua masalah ini dapat diselesaikan. Dan efeknya jauh lebih kuat daripada pil penyembuhan, pil pengisian tulang, dan pil generasi. Pil jenis ke-6 disebut pil tanpa batas 4 simbol. Melihat pil tanpa batas 4 simbol, wajah Qin Fei yang dan Putri Duyung segera dipenuhi dengan ekstasi. Pil ini sama dengan pil surgawi debu ilahi, pil ini memiliki efek meningkatkan kultivasi. Namun perbedaannya adalah pil ilahi debu surgawi bersifat sementara, sedangkan pil ilahi tanpa batas 4 simbol bersifat permanen. Dengan kata lain, pil ilahi tanpa batas 4 simbol sama persis dengan pil darah naga 9 putaran dan pil alam semesta 5 elemen. Bagi Qin Fei yang dan yang lainnya, inilah pil yang paling mereka butuhkan saat ini. Karena budidaya mereka saat ini terlalu lemah, mereka harus meningkatkan budidaya mereka sesegera mungkin. Dan pil ilahi tanpa batas 4 simbol ini tidak diragukan lagi adalah jalan pintas terbaik. Menekan kegembiraan di hati mereka, mereka berdua melihat pil jenis ketujuh. Pil Roh Primordial Jiwa Naga Pil Roh Primordial Jiwa Naga ini adalah pil yang dapat menembus alam dewa perang dan membuka pintu potensi. Putri Duyung menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum, pil dalam kitab suci pil ini benar-benar lengkap. Itu benar. Bagi saya untuk dapat berjalan hingga hari ini dan meraih prestasi hari ini, kitab suci pil ini telah memberikan kontribusi yang besar. Kata Qin Fei Yang. Namun, ketika dia melihat konten berikut, ekspresi Qin Fei Yang menjadi agak jelek. Isinya kira-kira, semua pil di atas adalah pil dewa, dan memerlukan tungku pil tingkat dewa dan api pil, serta kekuatan mental minimal level 50 untuk menyempurnakannya. Dengan kata lain. Dan Wang Cai masih belum dapat memurnikan pil ini saat ini. Dia harus melakukannya sendiri. Tapi dia belum memiliki tungku pil tingkat dewa. Sedangkan untuk Nether Devil Flame, meski sudah dinaikkan ke kelas 9, itu hanya bisa dibandingkan dengan dewa palsu. Itu masih selangkah lagi dari pil fire tingkat dewa yang sebenarnya. Dengan kata lain. Dia masih perlu menemukan tiga kelompok pil fire kelas 9 sebelum Nether Devil Flame benar-benar bisa maju ke pil fire tingkat dewa. Dan kekuatan mental. Qin Fei Yang merenung sejenak, memandang dan Wang Cai yang sedang duduk bersila di samping dan berkultivasi dengan mata tertutup, dan bertanya, dan Wang Cai, apakah Anda memiliki batu roh? 1924. Ya. Dan Wang Cai membuka matanya, mengeluarkan batu pikiran dari tas kiankun miliknya, dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menangkapnya. Saya mendapatkan batu pikiran ini dari master pagoda pil kuil ketika saya berada di ibu kota. Batu ini beberapa kali lebih besar dari batu pikiran yang dulu kita miliki. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pikiranmu, batu itu tidak akan hancur. Kata dan Wang Cai. Secara umum, batu pikiran mempunyai batas. Begitu mencapai batasnya, batu pikiran akan hancur. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Batu pikiran ini memang lebih besar dari batu pikiran yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kamu bisa terus berkultivasi. Qin Fei Yang berkata, lalu menoleh untuk melihat Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, coba tebak, level apa yang telah dicapai kekuatan pikiranku sekarang. Bagaimana saya tahu? Putri Duyung memutar matanya ke arahnya. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Sejak Dan Wang Cai mengikutiku, aku jarang memurnikan pil, jadi aku tidak memperhatikan seberapa besar kekuatan pikiranku telah berkembang selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tersenyum, meraih batu pikiran, menutup matanya, dan memasuki kondisi meditasi. Berdengung. Segera. Batu pikiran mulai bergetar berulang kali. Tingkat 5. Tingkat 10. Tingkat 20. Tingkat 30. Tingkat 40. Setiap kali batu pikiran bergetar, Putri Duyung diam-diam menghitung dalam hatinya. Lambat laun, napasnya menjadi tergesa-gesa. Tingkat 50. Tingkat 60. Tingkat 61. Apakah ada kekuatan pikiran yang begitu tinggi? Semakin dia memikirkannya, Putri Duyung semakin tidak percaya. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia telah berada di kuil selama bertahun-tahun dan sangat jelas tentang situasi para alkemis. Dalam keadaan spiritual. Tidak. Bahkan di seluruh kin besar dan benua yang terlupakan, kekuatan pikiran tingkat 10 dianggap yang terbaik di antara para alkemis. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan pikiran tingkat 50 atau 60. Akhirnya. Batu pikiran bergetar 66 kali berturut-turut. Dengan kata lain, kekuatan spiritual Kinfei yang saat ini telah mencapai level 66. Kekuatan spiritual level 66. Kamu benar-benar aneh. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kinfei yang menyingkirkan batu spiritual dan tersenyum, seni pemurnian jiwa ini benar-benar menakjubkan. Saya telah meningkat pesat tanpa menyadarinya. Adapun kekuatan spiritual level 66 saya, sudah cukup untuk menyempurnakan pil ini. Adalah api pil dan tungku pil. Putri Duyung berkata, aku khawatir bahkan di dunia kuno, semua orang akan menyembunyikan api pil tingkat dewa dan tungku pil seperti harta karun. Akan selalu ada peluang. Kinfei yang tersenyum dan sekali lagi melihat tujuh jenis pil di mantra alkimia. Terlepas dari apakah itu pil kehidupan atau pil tanpa batas empat simbol, keduanya tidak memerlukan banyak bahan obat. Bahkan Life Define Pil hanya membutuhkan sembilan jenis herbal. Namun, dia belum pernah mendengar tentang sembilan ramuan obat ini sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Setiap bahan obat harus berusia setidaknya 10 ribu tahun. Hmm. Tiba-tiba. Dia melihat pil roh primordial jiwa naga dengan ekspresi heran. Apa yang salah? Putri Duyung curiga. Kinfei yang bertanya, bantu saya melihatnya, apakah saya melihat sesuatu? Mengapa ramuan obat pertama dari pil roh primordial jiwa naga adalah jiwa dewa naga? Putri Duyung menunduk untuk melihat, dan berkata, saya tidak salah lihat, itu adalah jiwa dewa naga ilahi, dan juga tercatat bahwa itu pasti jiwa dewa dari dewa perang kesempurnaan yang agung. Aku akan pergi. Kinfei yang mengusap keningnya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dengan kata lain. Jika dia ingin menyempurnakan pil roh primordial jiwa naga, pertama-tama dia harus menemukan naga dewa asli, lalu membunuhnya dan mengeluarkan jiwa dewanya. Hal yang paling keterlaluan adalah bahwa ia sebenarnya adalah naga dewa dari dewa perang yang sangat sempurna. Naga surgawi adalah binatang surgawi tertinggi dengan garis keturunan bangsawan. Bahkan jika dia menemukan naga dewa yang sangat sempurna, dia tidak akan bersedia membunuhnya. Karena ini hanya menyanyiakan anugerah surga. Sedangkan untuk pil roh primordial jiwa naga, hanya membutuhkan tiga bahan obat. Yang pertama adalah jiwa dewa naga dewa. Yang kedua adalah ramuan obat yang disebut bunga dewa naga. Yang ketiga adalah ramuan obat yang disebut primordial spirit lotus. Qin Fei Yang menelusuri ingatannya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bunga dewa naga ini, teratai roh primordial, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Putri Duyung berkata, lihatlah ramuan obat dari pil ilahi tak terbatas empat simbol lagi. Tatapan Qin Fei Yang beralih ke pil ilahi tak terbatas empat simbol, dan wajahnya sedikit berkedut. Pil ilahi tak terbatas empat simbol hanya memiliki total lima bahan obat. Mereka adalah, azure dragon, white tiger, vermilion bird, dan black tortoise, esensi darah empat binatang dewa, serta bahan obat yang disebut buah dewa tak terbatas. Azure dragon, white tiger, vermilion bird, dan black tortoise, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, apalagi meminta sari darahnya. Kata Putri Duyung. Ya, memurnikan pil ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya, menutup kitab pil, dan menutup kotak besi. Dia memandang Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, jangan pikirkan ini untuk saat ini, pergilah dan berkultivasi, saya akan keluar dan melihat apakah blood piton telah pergi. Hati-hati. Putri Duyung mengingatkan. Qin Fei Yang menganggup, dan sosoknya berkedip-kedip, muncul di atas ladang tanaman obat di negeri iblis. Bagaimana situasinya? Fire lotus betina telah ada di sana selama ini. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, teratai api tersenyum tak berdaya, lihat sendiri. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke layar. Di layar, penghalang itu belum hilang, dan blood piton masih melayang di dalam penghalang. Teratai api berkata, dari kelihatannya, sepertinya kita terjebak di dalam penghalang. Kalau begitu aku ingin melihat berapa lama hal ini bisa menunda kita. Qin Fei Yang mendengus dan mengalihkan pandangannya, persepsinya meliputi seluruh dunia kura-kura hitam. Setengah tahun berlalu. Makhluk hidup di sini kurang lebih sudah menetap. Konflik dan gesekan terus terjadi. Mantan penguasa, Liga Fangu, Istana Fengtian, Pagoda Utama, Aula Neter, dan Kekaisaran Matahari Surgawi, telah runtuh satu demi satu. Hal ini juga membuat pasukan kecil lainnya gelisah. Namun, mereka tidak berani bertarung dalam skala besar. Ini karena ketika mereka bangkit kembali di kota Iron Ox, mereka sudah tahu bahwa penguasa dunia kura-kura hitam saat ini adalah Qin Fei Yang. Di saat yang sama, mereka juga mengetahui bahwa Liga Fangu dan Istana Fengtian telah runtuh. Oleh karena itu, orang-orang dari berbagai kekuatan menunggu untuk melihat sikap Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam perselisihan di dunia kura-kura hitam, maka api perang pasti akan meletus dalam sekejap. Tentu saja, Qin Fei Yang juga tidak mungkin mengungkapkan sikap ini. Dia juga tidak ingin ikut campur dalam perselisihan dunia kura-kura hitam, dan membiarkan alam mengambil jalannya. Saudara Qin. Tiba-tiba, suara serak muncul dalam persepsi Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tertegun dan mengikuti suara itu. Lembah penyegel jiwa. Di bagian terdalam dari Sol Siling Valley, di depan menara batu kuno, bayangan hitam mengambang. Itu dia. Qin Fei Yang bergumam, matanya berkedip sedikit, dan langsung turun ke depan bayangan hitam. Saudara Qin, kamu akhirnya sampai di sini. Bayangan hitam itu sangat bersemangat. Qin Fei Yang berkata, Untuk apa kamu memanggilku? Bayangan hitam itu berkata, Saudara Qin, karena betapa menyedihkannya aku, bantu aku membuka segelnya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda Heart of Origin untuk membuka segelnya. Apakah menurut Anda saya akan memberikannya kepada Anda? Jadi, jangan membicarakan masalah ini. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Bayangan hitam itu merenung sejenak dan berkata, Sebenarnya, kamu juga bisa membantuku membuka segel dengan Heart of Origin. Saya juga bisa. Qin Fei Yang tertegun dan mencibir, Jadi, kamu memang berbohong padaku sebelumnya. Tidak, tidak, tidak. Dulu, aku memintamu untuk memberiku Heart of Origin karena aku tidak memikirkan hal ini. Bayangan hitam itu buru-buru berkata, Tidak terpikir. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Apakah kamu pikir aku tidak tahu niatmu? Ini. Saya sudah dalam kondisi ini, niat apalagi yang bisa saya miliki. Bayangan hitam itu berkata dengan sedih. Apakah kamu ingin aku menunjukkannya untukmu? Saat aku memberimu Heart of Origin, kamu tidak hanya bisa melarikan diri, tapi kamu juga bisa mendapatkan alam kura-kura hitam, membunuh dua burung dengan satu batu. Sayangnya, meskipun perhitunganmu bagus, kamu menemukan target yang salah. Apakah aku begitu mudah untuk diabaikan? Qin Fei Yang mencibir. Sebenarnya tidak. Bayangan hitam itu berkata dengan cemas. Jika kamu tidak memainkan trik ini dari awal, aku mungkin sudah membantumu membuka segelnya. Sayangnya, Anda telah menyentuh keuntungan saya. Aku paling benci dimanfaatkan dan ditipu. Kata Qin Fei Yang. Oke, 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 ini salahku, ini semua salahku. Bagaimana kalau begini, keluarkan aku, dan aku akan mengikutimu dan bekerja untukmu di masa depan. Jangan terburu-buru menolak. Meskipun aku disegel di sini, tubuhku tidak rusak sama sekali. Aku bisa menggunakan kekuatan hukum. Kata bayangan hitam itu. Kekuatan hukum. Qin Fei Yang terkejut dan menatap bayangan hitam itu dengan heran. Ya, kekuatan hukum yang saya kendalikan adalah hukum api. Kata bayangan hitam itu. Hukum api. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya, itulah kekuatan hukum api. Api yang aku kendalikan dapat melelekan benda suci apapun di dunia ini. Bayangan hitam itu berkata dengan nada bangga pada nadanya. Hukum api. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya dengan tenang, apakah kamu mengetahui kekuatan hukum dengan baik? Tentu saja. Bayangan hitam itu mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, apakah ada hukum hidup dan mati di dunia ini? Hukum kehidupan dan kematian. Bayangan hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Qin Fei Yang berkata, jawab saja aku. Ya. Dan hukum hidup dan mati adalah hukum hidup dan mati yang paling kuat, menakutkan, dan tertinggi di dunia ini. Dengan satu pikiran, seseorang dapat mengendalikan siklus reinkarnasi dan menciptakan segala sesuatu. Memahami hukum kehidupan dan kematian sama dengan menjadi dewa pencipta. Kata bayangan hitam itu. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Tentu saja. Di dunia saat ini, hanya ada satu orang yang memahami hukum kehidupan dan kematian. Kata bayangan hitam itu. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Penguasa dunia ini, Wu Tian. Bayangan hitam itu mengucapkan kata demi kata. Kata-katanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Wu Tian. Mata Qin Fei Yang bergetar. Ini orang ini lagi. Tunggu sebentar. Rumus enam kata diciptakan oleh Wu Tian. Mungkinkah Wu Tian meninggalkan kata, hidup, dan mati, di buku besi untuk mengingatkannya agar memahami hukum kehidupan dan kematian. Dengan kata lain. Wu Tian ini memang membantunya. Dan Chang Sui dan kastilnya, jika dipikir-pikir, itu pasti diberikan kepadanya oleh Wu Tian. Tapi kenapa binatang kecil dan naga es ingin membunuhnya? Apa yang sedang terjadi? 1925. Bayangan hitam itu berkata dengan curiga, melihatmu, sepertinya kamu sangat mengenal Wu Tian. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, bagaimana aku bisa mengenalnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bayangan hitam itu berkata, jadi begitu, kupikir kamu ada hubungannya dengan dia. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dari segi hubungan, ada sedikit. Kalau tidak, mengapa Wu Tian ini memberinya kastil kuno, Chang Sui, dan seni rahasia enam kata. Dia bahkan mengingatkannya untuk memahami hukum hidup dan mati. Tapi dia tidak tahu hubungan seperti apa yang ada. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, selain hukum kehidupan dan kematian dan hukum api, hukum kehidupan dan kematian apa lagi yang ada? Banyak. Misalnya, angin, api, guntur, kilat, logam, kayu, air, tanah, cahaya, kegelapan, waktu, ruang waktu, semuanya termasuk dalam hukum kehidupannya sendiri. Saya punya beberapa teman lama yang masing-masing menguasai hukum waktu dan ruang waktu. Kata bayangan hitam itu. Waktu, ruang waktu. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, pembalikan waktu dan perjalanan ruang waktu, apakah itu termasuk dalam hukum waktu dan hukum ruang waktu? Itu benar. Itu suatu kebetulan. Saya punya dua teman lama, mereka masing-masing menguasai pembalikan waktu dan perjalanan ruang waktu. Kata bayangan hitam itu. Tidak mungkin. Qin Fei Yang terkejut. Mungkinkah teman lama yang disebutkan oleh bayangan hitam itu adalah pedang darah dan kepingan salju? Seharusnya tidak demikian. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Bayangan hitam berkata, tubuh mereka berdua adalah senjata ilahi, yang satu adalah belati berwarna merah darah, yang lainnya adalah kepingan salju, saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Apa? Qin Fei Yang tercengang, lalu melambaikan tangannya, bayangan kepingan salju dan belati muncul. Hmm. Melihat ini. Bayangan hitam itu sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu seperti apa rupanya? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Haha. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Bayangan hitam itu mencurigakan. Ini benar-benar suatu kebetulan. Saya tidak hanya pernah melihat mereka, tetapi saya juga pernah bertarung dengan mereka. Dan iblis batinku juga memotong tubuh mereka. Qin Fei Yang mencibir. Apa? Mustahil. Aku paling tahu kekuatan mereka. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi menghancurkan tubuh mereka, kamu bahkan tidak bisa mendekati mereka. Sosok hitam itu berkata dengan tegas. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Fei Yang tertawa dingin. Setelah itu, ia melanjutkan, karena kalian berdua adalah teman, ada lebih banyak alasan bagiku untuk tidak melepaskan kalian. Mengapa? Sosok hitam itu buru-buru berkata. Saya tahu persis sampah macam apa itu. Sedangkan kamu, kamu adalah serigala dari sarang yang sama dengan mereka. Itu berarti kamu juga tidak seberapa. Qin Fei Yang mendengus. Itu salah paham. Meskipun kami berteman, kami selalu memanfaatkan satu sama lain. Momong-momong soal perasaan sebenarnya, aku tidak punya perasaan sama sekali. Bayangan hitam itu buru-buru menjelaskan. Jangan buang-buang nafasmu. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang berbalik dan bersiap untuk pergi. Benar-benar. Kamu harus percaya padaku. Jika kamu membiarkanku keluar, aku bahkan bersedia membantumu menghadapinya. Bayangan hitam itu buru-buru berdiri di depan Qin Fei Yang dan meraung. Atasi mereka. Qin Fei Yang bergumam dan melihat bayangan hitam itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan memikirkannya. Terima kasih. Bayangan hitam itu menitikan air mata rasa syukur. Selama dia memikirkannya, masih ada peluang. Suara mendesing. Qin Fei Yang maju selangkah dan langsung menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka kamu akan keluar dari sini sebelum aku. Kamu harus menungguku. Sosok hitam itu bergumam, dan juga diam-diam menyebar ke dalam kehampaan. Kembali ke langit di atas ladang tanaman obat, Qin Fei Yang melihat ke layar. Ular piton darah itu masih berjaga di luar, tubuhnya penuh permusuhan. Aku akan pergi ke kastil untuk bercocok tanam dulu. Qin Fei Yang memandang fire lotus betina dan berkata, Teruskan. Pokoknya, saya tidak bisa berkultivasi sekarang. Saya akan membantu Anda menjaga di sini. Saat ular piton darah itu pergi, saya akan menelpon Anda. Kata teratai api. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan memasuki kastil. Waktu berlalu dalam sekejap. Lima hari berlalu. Namun, lima tahun telah berlalu di kastil. Serigala bermata putih, Lei Bao, Qin Ruo Shuang, Pohon Willow, dan Yu Huang semuanya telah mencapai alam dewa perang satu demi satu. Blut Kilin, Zhao Tai Lai, Tan Tai Li, Chu Yi Li, Golden Divine Leopard, dan budidaya Tang Hai juga meningkat. Dan Wang Cai juga telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan dengan bantuan sejumlah besar ramuan. Qin Fei Yang, cepat keluar. Pada malam hari kelima, suara fire lotus betina terdengar di kastil. Qin Fei Yang segera membuka matanya dan muncul di batas kura-kura hitam bersama Dan Wang Cai. Piton darah baru saja pergi. Tetapi batas kekuatan ilahi masih ada. Kata teratai api segera. Qin Fei Yang melihat ke layar dan kemudian melihat ke Dan Wang Cai dan berkata, Kamu harusnya tahu kehebatan menjadi dewa sejati, kan? Tentu saja. Dan Wang Cai menganggup dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu pergilah. Saat kamu menerobos menjadi dewa sejati, temui aku di ladang tanaman obat. Oke. Dan Wang Cai merespons dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dunia luas seperti kilat. Qin Fei Yang juga mengalihkan pandangannya dan melihat ke layar lagi. Memang tidak ada jejak ular piton darah di perbatasan. Fire lotus bertanya, Apakah kamu yakin bisa menembus batas? Aku bahkan bisa melukai tubuh dewanya, apalagi penghalang belaka. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Apa yang salah? Api lotus memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, Saya berpikir, karena ular piton darah telah pergi, mengapa ia tidak menghilangkan batasannya? Apakah ada masalah? Api lotus bertanya, Tentu saja ada masalah. Pikirkanlah, jika ia benar-benar mengira kita telah melarikan diri, mengapa ia meninggalkan ini? Satu-satunya penjelasan adalah masih mencurigakannya kita terjebak di sini. Mungkin dia berpura-pura pergi untuk memancing kita keluar. Kata Qin Fei Yang. Huo Lian mengerutkan kening saat mendengar itu. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan tersenyum, Saya pikir kita harus menunggu lebih lama. Lakukan apa yang kamu mau. Kata teratai api. Waktu berlalu dengan tenang. Malam berlalu, dan matahari perlahan terbit dari cakrawala. Pada saat ini, ular piton darah keluar dari pegunungan di bawah dan memasuki layar. Hem. Huo Lian tertegun sejenak. Lalu, dia melirik Qin Fei Yang. Dia tidak berharap dia menebak dengan benar. Jika mereka keluar kemarin, itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Pikiran orang ini tidak sederhana. Fire Lotus bergumam dan melihat ular piton darah di layar. Ketika ular piton darah memasuki penghalang, Divine Sense-nya muncul dan mengamati kehampaan dengan tatapan suram. Bocah manusia, dimanapun kamu bersembunyi. Kaisar ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, ia mengeluarkan suara gemuruh, dipenuhi amarah, dan terbang ke kedalaman gunung. Penghalangnya juga hilang. Kita bisa pergi sekarang. Qin Fei Yang tersenyum pada Fire Lotus, lalu mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang seperti kilat. Setengah hari kemudian, alam kura-kura hitam akhirnya melintasi pegunungan dan muncul di atas dataran. Datarannya sangat luas, penuh rumput liar dan semak belukar, dan terdapat banyak kolam besar dan kecil. Dan di kolam-kolam itu, pada dasarnya orang bisa merasakan kekuatan ganas yang mengerikan. Jelas sekali. Ada binatang mengamuk yang bersembunyi di kolam. Suara mendesing. Dua sosok, satu laki-laki dan satu perempuan, tiba-tiba muncul di samping salah satu kolam. Itu adalah Qin Fei Yang dan teratai api. Fire Lotus melihat sekeliling dan bertanya, selanjutnya, apakah kamu akan langsung pergi ke keluarga Guo, atau? Tidak. Ayo pergi ke tempat lain dulu dan lihat apakah kita bisa mendapatkan batu jiwa. Kata Qin Fei Yang. Batu jiwa. Fire Lotus tertegun dan mengerutkan kening, beberapa hari yang lalu, bukankah kamu baru saja menipu 10 ribu batu jiwa? Semuanya sudah habis. Kata Qin Fei Yang. Sangat cepat. Teratai api tercengang. Bukannya kamu tidak tahu kalau waktu di dalam kastil berbeda dengan waktu di luar. Meskipun hanya lima atau enam hari telah berlalu di luar, lima atau enam tahun telah berlalu di dalam kastil. 10 ribu batu jiwa itu telah kami sempurnakan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Fire Lotus tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalau terus begini, tidak peduli berapa banyak batu jiwa yang ada, itu tidak akan cukup untukmu. Ya. Kalau saja kita bisa mendapatkan beberapa vena jiwa. Kata Qin Fei Yang. Vena jiwa tidak cukup. Aturan waktu kastil terlalu tidak normal, bahkan produksi Solveins level 9 tidak dapat mengimbanginya. Kecuali ada ratusan atau ribuan vena jiwa level 9. Atau, kamu bisa menaruhnya di dalam kastil, tapi kastilmu terlalu kecil, bahkan mungkin tidak bisa memuat vena jiwa level terendah. Kata teratai api. Sakit kepala. Qin Fei Yang mengusap kepalanya. Ayo keluar dulu. Setelah kita keluar, jangan tanya apapun padaku, karena aku hanya pernah ke keluarga Guo, aku tidak familiar dengan tempat lain. Kata teratai api. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Saat keduanya hendak pergi, seekor buaya ganas tiba-tiba melompat keluar dari kolam, panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Budidayanya telah mencapai tingkat Dewa Perang Baru. Namun, Fire Lotus dengan santai melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan suci melonjak, buaya ganas itu mati di tempat dan jatuh ke dalam kolam dengan suara keras. Murid Qin Fei Yang menyusut. Meskipun budidaya Fire Lotus lebih tinggi dari buaya ganas, kulit buaya ganas itu tebal dan pertahanannya sangat menakutkan. Itu bahkan sebanding dengan pertahanan Dewa Perang tingkat baru. Namun, Huo Lian baru saja mampu membunuhnya dengan mudah. Dan dia menemukan bahwa tidak ada satupun luka di tubuh buaya ganas itu, juga tidak ada setetes darah pun. Dengan kata lain, kekuatan suci teratai api tidak melukai tubuh buaya ganas itu. Kalau tidak melukai badan, bagaimana buaya ganas itu bisa mati? Tunggu. Tiba-tiba, matanya terfokus saat dia melihat kekuatan suci yang menyatu ke dalam tubuh teratai api. Dia menemukan bahwa dalam kekuatan suci teratai api, terdapat aura kematian. Aura kematian ini seperti aura Dewa Kematian, tanpa emosi, dingin, dan langsung menyerang jiwa. Teratai api sepertinya melihat keraguan Qin Fei Yang dan menjelaskan, karena aku adalah roh mati, ini bukanlah kekuatan suci, tetapi kekuatan roh mati. Kekuatan roh mati ini agak istimewa, dapat mengabaikan pertahanan. Masuk ke dalam pikiran, dan langsung musnahkan jiwa. Abaikan pertahanan, langsung musnahkan jiwanya. Qin Fei Yang terkejut. Pantas saja ia tidak melihat adanya luka di tubuh buaya ganas itu, ternyata jiwanya pun musnah. Kekuatan roh mati yang begitu menakutkan, sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Pasalnya identitas wanita ini masih menjadi misteri. Apakah dia akan menjadi musuh atau teman di masa depan, tidak ada yang tahu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berpikir, karena kekuatan roh mati ini dapat mengabaikan pertahanan, lalu bisakah armor yang dibentuk oleh battle formula memblokirnya. 1926. Dengan keraguan di hatinya, Qin Fei Yang berjalan menuju ujung dataran dengan Fire Lotus. Di ujung dataran, ada sebuah sungai. Lebarnya sekitar 100 meter. Sungai mengalir deras. Di seberang sungai terdapat hutan lebat dengan tanaman merambat dan pepohonan tua. Segera, Qin Fei Yang dan Fire Lotus tiba di depan sungai. Ada banyak binatang buas yang mengintai di dalam air, tapi mereka tidak sekuat yang mereka temui di pegunungan. Belum lagi keberadaan menakutkan seperti blut piton. Keduanya naik ke udara dan hendak terbang menyeberangi sungai. Namun, Qin Fei Yang tiba-tiba tercengang. Apa yang salah? Fire Lotus berhenti dan berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata kepada Fire Lotus, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda. Apa itu? Api piton mencurigakan. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang tersenyum misterius dan memasuki kastil kuno dalam sekejap. Dia berjalan langsung ke altar, membuka kotak besi dan membuka kitab suci alkimia. Dia samar-samar ingat. Ketika dia sedang membaca kitab suci alkimia, dia sepertinya telah melihat sebuah pil yang disebut pil pemecah penghalang mayat hidup. Namun, dia tertarik dengan pil surgawi debu ilahi dan tidak memperhatikannya. Setelah membuka kitab suci alkimia, Qin Fei Yang segera mencari pil pemecah penghalang mayat hidup. Memang, dalam kitab suci alkimia, terdapat pil pemecah penghalang mayat hidup. Pil ini memungkinkan undet menjalani baptisan kesengsaraan surgawi dan merekonstruksi tubuh manusia mereka. Setelah merekonstruksi tubuh manusianya, mereka tidak hanya dapat melepaskan tubuh undetnya, mereka juga dapat menyerap esensi langit dan bumi untuk diolah. Sederhananya, setelah meminum pil pemecah penghalang mayat hidup dan berhasil melampaui kesengsaraan, mayat hidup bisa menjadi manusia sungguhan. Sedangkan untuk undet barrier breaking pil, dibutuhkan total empat herbal. Mereka adalah, bunga mati, buah kematian, kayu yinyang, dan api guntur yang ekstrim. Saya belum pernah mendengar tentang ramuan ini sebelumnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menutup kitab suci alkimia dan merenung sejenak sebelum meninggalkan kastil kuno dan muncul di samping fire lotus. Apa yang salah? Api lotus curiga. Ekspresinya sangat lembut, dan kepribadiannya sangat baik. Dia tampak seperti adik perempuan tetangga, dan tidak ada ancaman sama sekali. Qin Fei yang tersenyum. Saat dia terbang keseberang sungai, dia bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang pil yang disebut pil pemecah penghalang mayat hidup? Fire lotus berada di samping Qin Fei yang. Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat, apa gunanya pil pemecah penghalang mayat hidup ini? Tidak ada gunanya bagi kita sebagai manusia yang hidup. Tapi bagi undet sepertimu, itu sangat berarti. Qin Fei yang secara singkat menjelaskan situasi dengan pil pemecah penghalang mayat hidup. Benar-benar. Api lotus sangat bersemangat. Qin Fei yang menganggup dan berkata, dan menurutku jika kamu melepaskan tubuh undetmu, kamu mungkin bisa memulihkan ingatanmu. Teratai api meraih Qin Fei yang dan memohon, Qin Da Ge, kamu harus membantuku. Hari-hari tanpa ingatanku terlalu menyakitkan, itu hanya siksaan. Qin Da Ge. Mulut Qin Fei yang bergerak-gerak. Ia tersenyum pahit, meski aku tidak tahu masa lalumu, aku bisa membayangkan kamu pasti sudah hidup ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Pantaskah memanggilku kakak? Teratai api tercengang. Dia menutup mulutnya dan tertawa, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang kolot. Itu hanya sebuah gelar. Ada apa? Saya kuno. Qin Fei yang terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, terserah kamu. Tapi kalimat terakhirmu membuatku sedikit sedih. Hari-hari tanpa kenangan sangat menyakitkan. Itu menyiksa. Kamu memikirkan Lin Yi. Api Lotus bertanya. Ya. Dia seharusnya sama sepertimu. Aku sangat berharap dia bisa segera memulihkan ingatannya dan berhenti menderita. Qin Fei yang menghela nafas. Kamu benar-benar pria yang baik. Api Lotus tersenyum. Pria yang baik. Qin Fei yang terkejut. Dia tersenyum tak berdaya, mengapa menurutku ini agak ironis. Kalimat ini berasal dari lubuk hatiku yang terdalam. Meski aku tidak tahu banyak tentangmu, dengan bakat dan kekuatanmu, aku yakin pasti banyak wanita yang menyukaimu. Tapi di dalam hatimu, hanya ada satu wanita, Putri Duyung, dari awal sampai akhir. Jika kamu bukan orang baik, lalu siapa lagi? Kata teratai api. Jangan memujiku seperti itu. Aku akan terbang ke langit. Qin Fei yang menyentuh hidungnya, sedikit malu. Fire Lotus bercanda, kalau begitu terbanglah. Karena setinggi apapun kamu terbang, aku bisa menyeretmu ke bawah. Kamu juga cukup menarik. Aku sangat berharap saat ingatanmu pulih, kita tidak akan menjadi musuh. Qin Fei yang tersenyum. Itu sudah pasti. Kami akan selalu berteman. Kata teratai api. Begitu yakin. Qin Fei yang terkejut. Fire Lotus terdiam, kamu adalah orang yang baru saja memasuki dunia kuno. Dendam apa yang bisa aku miliki denganmu. Itu benar. Tetapi ada pepatah lama yang mengatakan bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Saya masih berharap Anda dan saya dapat mengingat apa yang kita katakan hari ini. Qin Fei yang tersenyum. Saya akan mengingat. Api Lotus mengangguk. Melewati sungai, keduanya memasuki langit di atas hutan dan melihat ke depan. Hutan itu meliputi area seluas sekitar puluhan ribu mil. Dengan budidaya Dewa Perang Tingkat Rendah Qin Fei yang saat ini, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan yang jaraknya puluhan ribu mil. Di ujung hutan yang merupakan tepian hutan, terdapat desa-desa dengan berbagai ukuran. Dan di dalam hutan banyak sekali orang yang sedang berburu. Medan perang manusia dan binatang bisa dilihat di mana-mana. Dan binatang buas di hutan ini tidak terlalu kuat. Yang paling kuat hanyalah seorang Dewa Perang. Tentu saja. Manusia yang berburu di hutan juga tidak kuat. Senior, apakah kamu datang dari pegunungan di seberang sungai? Tiba-tiba, suara malu-malu terdengar dari hutan di bawah. Ada seseorang. Qin Fei yang dan Fire Lotus saling melirik dan melihat ke bawah. Mereka melihat tiga orang muda berdiri di bawah dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, ada juga sedikit kewaspadaan di mata mereka. Mereka bertiga tampak berusia dua puluhan. Mereka semua berlumuran darah dan rambut mereka sangat berantakan. Jelas sekali. Mereka juga berburu di hutan. Kamu sebenarnya tidak memperhatikannya. Gumam Qin Fei yang... Dengan kultifasinya, dia bisa melihat kekuatan ketiganya secara sekilas. Mereka hanyalah Dewa Perang Bintang Satu. Dewa Perang Bintang Satu sebenarnya bisa bersembunyi dari persepsinya. Bahkan Fire Lotus tidak menyadarinya. Desir. Keduanya maju selangkah dan mendarat di depan mereka bertiga. Ketiganya segera mundur. Kewaspadaan di wajah mereka semakin kuat. Jangan gugup. Qin Fei yang menunjukkan senyuman ramah. Mereka bertiga saling melirik dan tetap tidak lengah. Qin Fei yang berkata, izinkan saya bertanya, mengapa saya tidak merasakan Anda mendekat? Seharusnya karena ini. Salah satu pemuda mengeluarkan Liontin Giyok dari pakaian di dadanya. Jadi seperti ini. Qin Fei yang bergumam. Dia melihat lebih dekat pada Liontin Giyok itu dan tahu bahwa itu dibuat oleh batu penyegel jiwa. Namun, bagaimana mungkin tiga Dewa Perang bisa memiliki batu penyegel jiwa? Qin Fei yang diam-diam bertanya, teratai api, apakah batu penyegel jiwa sangat umum di alam kuno ini? Aku juga tidak yakin. Tapi terakhir kali, saat aku menyelinap ke dalam keluarga Guo, aku menemukan banyak orang yang memakai batu penyegel jiwa. Fire Lotus mengirimkan suaranya. Itu benar. Batu penyegel jiwa tidak dianggap sebagai benda langka di alam kuno. Qin Fei yang tersenyum pahit. Memikirkan kembali ketika dia berada di kin besar dan benua yang terlupakan, menemukan batu penyegel jiwa sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi di sini, seperti wortel dan kubis, di mana-mana. Pemuda yang mengeluarkan Leontine Giok itu bertanya lagi dengan curiga, Senior, apakah Anda datang dari seberang sungai? Apakah ini sangat penting? Qin Fei yang curiga. Ya. Pemuda itu mengangguk. Dua pemuda lainnya juga menunggu jawaban Qin Fei yang dengan ekspresi antisipasi. Ya. Kami datang dari negeri mayat hidup. Kata Qin Fei yang. Jadi, kalian melintasi pegunungan itu? Mereka bertiga bertanya dengan heran. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Luar biasa. Dikatakan bahwa ada monster setingkat dewa raja di pegunungan itu. Mereka bertiga sangat terkejut. Kalian juga mengetahuinya. Qin Fei yang bertanya. Tentu saja. Kami tinggal di desa di luar hutan. Meskipun kami belum pernah ke pegunungan itu, kami telah mendengarnya dari para tetua di desa tersebut. Mereka bilang pegunungan itu adalah kawasan terlarang. Dan sungai ini adalah garis pemisahnya. Jangan menyeberanginya. Dua tuan, untuk bisa melintasi negeri mayat hidup, kamu harus sangat kuat. Bisakah kamu menerima kami sebagai muridmu dan mengajari kami cara berkultivasi? Ketiga pemuda itu memandang Qin Fei yang dan Fire Lotus dengan tatapan memohon. Murid. Qin Fei yang dan teratai api saling memandang. Dua tuan, terimalah kami. Kami hanya ingin menjadi lebih kuat. Mereka bertiga saling memandang dan bahkan berlutut di tanah dan memohon. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Mereka bahkan tidak tahu orang seperti apa dia dan Fire Lotus, dan mereka ingin magang. Fire Lotus berjalan maju dan tersenyum. Bangun dulu. Mereka bertiga bangkit dan menatap Fire Lotus dengan tatapan menyedihkan. Mata Fire Lotus sangat lembut. Katakan padaku dulu, kenapa kamu ingin menjadi lebih kuat? Kami ingin melindungi keluarga kami di desa. Ya. Kami tidak ingin ditindas oleh mereka lagi. Mereka bertiga mengatupkan tangan dan berkata. Menindas. Siapa yang menindasmu? Qin Fei yang curiga. Keluarga Guo. Salah satu pemuda berkata, matanya penuh kebencian. Keluarga Guo. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening. Keluarga Guo yang kamu bicarakan, apakah patriarknya bernama Guo Sikiong? Ya. Mereka bertiga mengangguk. Qin Fei yang dan teratai api saling memandang. Fire Lotus berkata melalui telepati, sepertinya keluarga Guo bukanlah orang yang baik. Mata Qin Fei yang berkedip, dan dia menatap ketiga pemuda itu dengan tenang. Bagaimana keluarga Guo menindasmu? Keluarga Guo sangat mendominasi. Ratusan desa dengan berbagai ukuran dalam beberapa ratus ribu mil semuanya dikuasai oleh mereka. Biasanya, mereka tidak hanya memukul, memarahi, dan menindas kita, tapi mereka juga meminta kita menyerahkan lima puluh batu jiwa kepada mereka setiap tahun. Kalian berdua, para bangsawan pasti tahu betapa berharganya batu jiwa. Di pasaran, pada dasarnya mereka tak ternilai harganya. Desa seperti desa kami hanya dapat mengumpulkan lima puluh buah setelah bekerja keras selama setahun penuh. Terkadang, ketika kita kurang beruntung dan tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga, kita bahkan tidak dapat mengumpulkan sebanyak itu. Ketiga pemuda itu berbicara pada saat yang sama, dan wajah mereka semua tampak marah. seribu sembilan ratus dua puluh tujuh. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Jika mereka bertiga tidak berbohong, maka keluarga Guo memang keterlaluan. Tuan, kami dapat menjamin dengan hidup kami bahwa setiap perkataan adalah benar. Melihat Qin Fei Yang sedikit ragu, ketiga pemuda itu menepuk dada mereka dan mengumpat. Lalu bagaimana jika desamu tidak bisa mengumpulkan lima puluh batu jiwa? Qin Fei Yang bertanya. Bayar dengan nyawamu. Bunuh satu orang untuk setiap batu jiwa yang hilang. Selama bertahun-tahun, lebih dari dua puluh orang di desa kami dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Mata ketiganya dipenuhi dengan kebencian. Bayar dengan nyawamu. Mendengar ini, Qin Fei Yang sangat marah. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak manusiawi? Sungguh menyedihkan. Empat ratai berkata. Tuan, tolong terima kami. Kami benar-benar tidak ingin diganggu oleh keluarga Guo lagi. Ketiga pemuda itu memohon dengan getir. Kamu sangat cemas. Pernahkah kamu mengira kami orang jahat? Atau apakah kita dari keluarga Guo? Kata Qin Fei Yang. Keluarga Guo. Mereka bertiga menatap mereka berdua dengan ketakutan di mata mereka. Jangan terlalu gugup. Saya memang punya hubungan dengan keluarga Guo, tapi saya bukan dari keluarga Guo. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu punya hubungan dengan keluarga Guo. Mereka bertiga gemetar dan segera berbalik untuk melarikan diri. Karena dalam pandangan mereka, memiliki hubungan dengan keluarga Guo berarti mereka mempunyai hubungan kekerabatan. Tiga bocah nakal yang ceroboh. Setidaknya sebelum mereka magang, mereka harus mengetahui identitas pihak lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meski mereka ceroboh, itu juga menunjukkan betapa putus asanya mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu putus asa. Dan ketika mereka mendengar bahwa kamu mempunyai hubungan dengan keluarga Guo, mereka langsung melarikan diri. Itu menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap pembimbing agung. Kata teratai api. Itu tidak masuk akal. Nenek moyang kita adalah orang yang baik. Bagaimana dia bisa berteman dengan keluarga Guo? Apalagi meninggalkan akad nikah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Kita perlu menyelidikinya. Kata teratai api. Ini bukan sekedar investigasi, ini investigasi menyeluruh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Jika keluarga Guo benar-benar orang seperti itu, maka kemungkinan pemalsuan akad nikah tidak bisa dikesampingkan. Jika akad nikah dipalsukan, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Tetapi, terlepas dari apakah akad nikah itu asli atau palsu, Guo Zikiong pasti mengenal leluhurnya. Ayo pergi. Mari kita mengejar mereka dan mencari informasi lebih lanjut. Kata Qin Fei Yang. Api lotus mengangguk. Keduanya adalah dewa perang tingkat rendah. Kecepatannya jauh lebih cepat dari ketiga pemuda itu. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia berhasil menyusul mereka. Tuhan, kami salah. Tolong jangan bunuh kami. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka berlutut di tanah dan memohon dengan putus asa. Bangun! Kita semua laki-laki, bagaimana kita bisa berlutut di hadapan siapapun? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berteriak. Mereka bertiga gemetar dan buru-buru merangkak berdiri. Mereka berdiri bersama, gemetar ketakutan. Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda tahu tentang keluarga Gao? Ya, mereka menguasai wilayah lain yang memiliki beberapa ratus desa. Dan sama seperti keluarga Guo, mereka meminta desa-desa untuk menyerahkan 50 batu jiwa setiap tahunnya. Mereka bertiga buru-buru berkata. Qin Fei Yang berkata, saya akan mengatakannya lagi. Meskipun saya memiliki hubungan dengan keluarga Guo, saya bukan anggota keluarga Guo. Saya tidak akan menyakiti Anda. Namun mereka bertiga tidak mempercayainya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, kalau begitu, tahukah kamu tentang perang antara keluarga Guo dan keluarga Gao? Kami sudah mendengarnya. Kata mereka bertiga. Saya ingin tahu detailnya. Kata Qin Fei Yang. Kami juga tidak tahu detailnya. Kami hanya mendengar orang membicarakannya sesekali. Mereka bertiga sangat cemas. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, beritahu saya apa yang Anda ketahui. Ya ya ya. Keluarga Gao dan keluarga Guo selalu bermusuhan. Dan apakah itu keluarga Guo atau keluarga Gao? Mereka berdua ingin menyerang wilayah satu sama lain dan memperluas kekuasaan mereka. Tetapi karena kekuatan mereka secara keseluruhan hampir sama, meskipun telah terjadi perselisihan selama bertahun-tahun, mereka tidak benar-benar melepaskan kepura-puran ramah. Dan pada dasarnya itu hanya gesekan antar generasi muda. Generasi tua tidak pernah ikut campur. Tetapi setengah tahun yang lalu, dikatakan bahwa kepala keluarga Guo, Guo Zikiong, tiba-tiba memimpin sekelompok dewa perang dan menyerang keluarga Gao. Keluarga Gao lengah dan menderita kerugian besar. Mereka bahkan kehilangan dewa perang. Tentu saja, keluarga Gao tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sejak itu, perselisihan antara keluarga Guo dan keluarga Gao semakin meningkat. Setelah pertempuran terus-menerus selama setengah tahun terakhir, kedua belah pihak telah kehilangan banyak anggota klan. Inilah yang kami ketahui. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu bisa bertanya pada keluarga Gao dan keluarga Guo. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga memandang Qin Fei Yang dengan cemas. Qin Fei Yang bertanya, lalu mengapa mereka menyerang negeri mayat hidup? Negeri mayat hidup? Kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Kata mereka bertiga. Qin Fei Yang berkata, beri saya koordinat keluarga Gao dan berikan saya beberapa altar. Kami punya koordinatnya. Tetapi kami tidak memiliki altarnya. Karena altar teleportasi berharga seribu kristal dewa, kami tidak mampu membelinya. Mereka bertiga berkata dengan getir. Apakah seribu kristal dewa itu banyak? Qin Fei Yang ragu. Ini. Mereka bertiga tidak tahu harus menjawab apa. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah. Berikan saja koordinatnya padaku. Tanah keluarga Gao ada di barat daya. Setelah memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang, ketiganya berlari ke dalam hutan dan menghilang. Qin Fei Yang memandang fire lotus dan bertanya lagi, apakah seribu kristal dewa benar-benar banyak? Aku tidak tahu. Api lotus menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia baru saja datang ke dunia kuno, jadi dia tidak tahu apa itu seribu kristal dewa. Sepertinya aku harus menanyakan situasi dunia kuno secara detail. Qin Fei Yang menghela nafas dan membawa fire lotus bersamanya. Mereka terus berteleportasi dan segera meninggalkan hutan. Satu demi satu, desa-desa mulai terlihat. Desa-desa besar memiliki ribuan keluarga. Desa terkecil memiliki lebih dari seribu keluarga. Sedangkan untuk budidaya, yang terkuat hanyalah kaisar perang bintang lima atau enam. Namun, dibandingkan dengan Qin besar dan benua yang terlupakan, kekuatan desa-desa ini tidaklah sederhana. Karena di Qin besar dan benua terlupakan, selain keluarga Lu, tidak ada desa lain yang bisa menandingi desa-desa di sini. Bahkan, bahkan gabungan sembilan provinsi Qin besar dan sembilan wilayah benua terlupakan tidak dapat dibandingkan dengan sebuah desa di sini. Saya sangat menantikannya. Qin Fei Yang tidak berhenti dan langsung berteleportasi ke Barat Daya. Sekitar satu jam berlalu, tiba-tiba, dia berhenti di atas sebuah desa. Desa ini memiliki lebih dari 10 ribu keluarga. Apalagi dia merasakan aura dewa palsu di desa tersebut. Jelas sekali. Desa ini diawasi oleh dewa palsu. Dari mana asalmu? Setelah teriakan parau, seorang lelaki tua berambut putih terbang ke langit. Qin Fei Yang mengamati lelaki tua berambut putih itu. Orang tua ini adalah dewa palsu yang dia rasakan. Pada saat yang sama, orang tua berambut putih itu juga sedang mengamati Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, Tuanku. Dia sebenarnya tidak dapat melihat budidaya kedua orang ini. Itu berarti mereka pastilah dewa perang. Qin Fei Yang tertawa, orang tua tidak perlu bersikap sopan. Orang tua berambut putih itu tidak berani lalai sama sekali, dan berkata dengan hormat, Bolehkah saya bertanya, perintah apa yang Anda miliki untuk datang ke sini? Qin Fei Yang berkata, Saya baru saja lewat. Jadi, kamu hanya lewat saja. Orang tua berambut putih itu menghela nafas lega. Qin Fei Yang berkata, Orang tua, saya ingin bertanya, apakah desa Anda diperintah oleh keluarga Guo atau keluarga Gao? Kami milik keluarga Guo. Kata lelaki tua berambut putih itu. Qin Fei Yang bertanya, Seperti apa karakter keluarga Guo? Karakter keluarga Guo. Orang tua berambut putih itu tertegun, dan segera menjadi waspada, bertanya dengan hati-hati, Bolehkah saya bertanya apakah Anda dari keluarga Guo? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ke arah Huo Lian dan berkata sambil tersenyum, Lihat, Orang dengan sedikit pengalaman memang berbeda. Fire Lotus berkata, Lebih berhati-hati dibandingkan ketiga bocah nakal itu. Qin Fei Yang memandang lelaki tua berambut putih itu dan tertawa, Orang tua, Jangan khawatir, Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Guo. Orang tua berambut putih itu tidak langsung mempercayainya. Qin Fei Yang tertawa, Pikirkanlah, Jika saya dari keluarga Guo, maka saya pasti tahu bahwa desa ini diperintah oleh keluarga Guo. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya kepada Anda sebelumnya. Orang tua berambut putih itu memikirkannya, dan mengangguk, Anda benar, Tuanku. Mengenai karakter keluarga Guo, orang tua seperti saya tidak perlu mengatakannya. Di area ini, Anda dapat bertanya kepada siapapun, dan Anda akan mengetahuinya. Orang tua itu tidak mengatakannya secara langsung. Yang jelas, dia tidak ingin mendapat masalah. Qin Fei Yang tentu saja memahami pikiran lelaki tua berambut putih itu. Dia tertawa, Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu, tapi bisakah kamu meminjamkanku altar teleportasi? Kamu ingin meminjam altar teleportasi? Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut. Kedua dewa perang tidak memiliki altar teleportasi. Qin Fei Yang berkata, Kami dulu punya, tapi akhir-akhir ini sudah habis. Jadi begitu. Pria tua berambut putih itu menganggup menyadari, mengeluarkan sebuah altar dari tas kosmosnya, dan berkata, Saya hanya memiliki satu altar, saya akan memberikannya kepada Anda, tuanku. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu meraih altar dan hendak membukanya. Suara mendesing. Tapi saat ini, dua pria berbaju hitam tiba-tiba turun ke atas desa. Kedua pria itu sama-sama memiliki tinggi 2 meter, dengan otot menonjol di tubuh mereka, terlihat sangat kuat, dan ada aura ganas di antara alis mereka. Dan budidaya mereka berada di alam dewa palsu. Melihat kedua pria itu, ekspresi pria tua berambut putih itu berubah. Dia segera terbang dan membungkuk, Salam, Tuan Guo Cheng, Tuan Guo San. Guo Cheng, Guo San. Apakah mereka dari keluarga Guo? Qin Fei Yang curiga. Ya. Guo Cheng dan Huo Lian mengangkat hidung mereka dan menganggup dengan sikap sombong. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang dan Huo Lian, pupil mereka segera menyusut. Guo Cheng bertanya, Qi Yuan, Siapa mereka? Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah, dan dia berkata sambil tersenyum tersanjung, mereka hanya menanyakan arah. Saat dia berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dan Guo San, menunjukkan bahwa mereka harus segera pergi. Tapi Qin Fei Yang tidak bergerak. Sebaliknya, dia menyingkirkan altar teleportasi, menyilangkan tangan di depan dada, dan mengamati dengan rasa ingin tahu seperti seorang pengamat. Fire Lotus bahkan lebih acuh tak acuh. 1928 Orang Yang Lewat Guo Cheng dan Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dan Fire Lotus dengan curiga beberapa saat sebelum mengalihkan pandangan mereka. Guo Cheng memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Qi Yuan, kamu tahu kenapa kita ada di sini, kan? Aku tahu, aku tahu, aku sudah menyiapkannya. Qi Yuan tersenyum datar, mengeluarkan tas kian kun dari dadanya, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Guo Cheng. Guo Cheng mengambil tas kian kun, menundukkan kepalanya untuk memeriksa, dan mengangguk sambil tersenyum, lumayan, tepat 50 batu jiwa. Orang tua berambut putih itu tersenyum datar, di depan kedua tuan itu, beraninya aku berbohong. Batu jiwa. Qin Fei Yang bergumam, dan mengirimkan transmisi suara, sepertinya mereka benar-benar dari keluarga Guo. Karena mereka berasal dari keluarga Guo, kenapa mereka tidak mengenalmu? Api Lotus bingung. Saya kira tidak banyak orang yang tahu tentang akad nikah. Pikir Qin Fei Yang. Keduanya hanyalah dewa palsu, paling banyak adalah dua pesuruh, jadi mereka seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Namun, budidaya keluarga Guo memang terlalu berlebihan. Harta langka seperti batu jiwa bisa dikatakan tak ternilai harganya. Agar sebuah desa bisa mengumpulkan 50 batu jiwa dalam setahun, mungkin dibutuhkan kekuatan seluruh klan. Ini hanyalah eksploitasi. Pada saat yang sama, Guo Cheng melemparkan tas kian kun ke Guo San, memandang lelaki tua berambut putih itu dengan jijik, dan berkata, menurutku kamu tidak punya nyali, tapi mulai tahun depan dan seterusnya, batu jiwa akan berlipat ganda. Dua kali lipat. Orang tua berambut putih itu tertegun dan bertanya dengan curiga, Tuhan, apa maksudnya ini? Artinya mulai tahun depan dan seterusnya, desa-desa dengan dewa palsu seperti milikmu tidak perlu lagi menyerahkan 50 batu jiwa, melainkan 100. Kata Guo Cheng. 100. Orang tua berambut putih itu terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bajingan yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Qin Fei yang juga mengerutkan kening. Keluarga Guo menjadi semakin keterlaluan. Tuhan, mengapa ini terjadi? 50 batu jiwa setahun sudah jauh melebihi beban kita, apalagi 100. Bukankah ini meminta nyawa kita? Orang tua berambut putih itu bertanya dengan cemas. Ini adalah perintah patriark. Guo Cheng berkata dengan tenang. Pria tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya dan meraung. Aku akan berdebat dengan Guo Zikiong. 100 batu jiwa setahun. Apakah dia akan memberi kita jalan keluar? Apa? Saya harus menyerahkan 100 batu jiwa di masa depan. Klan Guo bertindak terlalu jauh. Saat ini, penduduk desa di bawah berlari keluar rumah mereka satu demi satu dan berkumpul. Mereka semua memandang Guo Cheng dan Guo San dengan amarah dan kebencian. Guo Cheng mengangkat alisnya dan menatap penduduk desa. Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan berteriak, apakah kamu ingin memberontak? Dia pernah mendengarnya. Jejak kepanikan muncul di wajah lelaki tua berambut putih itu. Tapi kemudian, dia menegakkan punggungnya dan meraung, pemerintah memaksa rakyat untuk memberontak. Jika keluarga Guo benar-benar memaksa kita seperti ini, kita mungkin akan memberontak. Haha. Guo Cheng dan Guo San tidak bisa menahan tawa. Qi Yuan, ada sesuatu yang belum kamu ketahui, kan? Wilayah klan Gao telah diambil alih oleh klan Guoku. Kekuatan klan Guoku sekarang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kamu berani memberontak? Guo San tertawa. Apa? Mereka sudah menginvasi wilayah klan Gao. Qi Yuan terkejut. Itu benar. Baru kemarin malam, pemimpin klan memimpin lebih dari 20 dewa perang dan membunuh mereka untuk masuk ke dalam klan Gao. Kecuali Gao Guofang dan Gao Xiaohui, semua orang di klan Gao dimusnahkan oleh kami. Sekarang katakan lagi, apakah kamu memberontak? Guo Cheng mencibir lelaki tua berambut putih itu. Mendengar ini, wajah tua lelaki berambut putih itu menjadi pucat. Katakan, bukankah kamu sangat berani? Apakah kamu bahkan tidak berani memanggil pemimpin klan kita dengan namanya? Apa? Sekarang setelah kamu mendengar berita kehancuran klan Gao, kamu tidak berani mengatakan apapun. Lama, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Guo Cheng maju selangkah dan langsung menamparkan wajah lelaki tua berambut putih itu. Jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul. Garis-garis darah merah cerah mengalir dari sudut mulut lelaki tua berambut putih itu. Namun, lelaki tua berambut putih itu menutup telinga terhadap hal ini. Seluruh tubuhnya tampak mati rasa. Dia berdiri di sana dengan linglung, matanya redup dan wajahnya acuh-ta'acuh. Kekuatan klan Guo meroket setelah mencaplot klan Gao. Di masa depan, desa mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Tiba-tiba, pria tua berambut putih itu menatap Guo Cheng dan berkata, baru saja, kamu mengatakan bahwa desa dengan dewa palsu hanya perlu menyerahkan seratus batu jiwa. Ya. Guo Cheng mengangguk. Lelaki tua berambut putih itu berkata, kalau begitu, apakah desa-desa tanpa dewa palsu masih harus menyerahkan lima puluh batu jiwa seperti sebelumnya? Ya. Guo Cheng mengangguk lagi. Bagus. Orang tua berambut putih itu mengertakan gigi dan memandangi penduduk desa di bawah. Dia meraung dengan air mata berlinang, mulai saat ini, lelaki tua ini bukan lagi penduduk desa ini. Apa? Penduduk desa di bawah tiba-tiba menjadi gelisah. Guo Cheng juga tercengang. Lalu, dia berkata dengan marah, tua, apakah kamu sedang bermain-main? Ini rumah saya. Orang-orang di sini juga keluarga ku. Jika aku tidak dipaksa menemui jalan buntu olehmu, apakah aku akan membuat keputusan yang menyakitkan seperti itu? Menurutku, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang rela meninggalkan rumah dan keluarga di sekitar mereka. Orang tua berambut putih itu menangis sedih. Ya. Siapa yang ingin meninggalkan rumah? Meninggalkan keluarga. Tapi di dunia ini, terlalu banyak ketidakberdayaan. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu sangat menyentuh hatinya. Namun, wajah Guo Cheng dan Guo San Muram. Saya telah meninggalkan keluarga dan desa saya. Sekarang tidak ada lagi dewa palsu di sini, bisakah kita hanya menyerahkan 50 batu jiwa seperti tahun-tahun sebelumnya? Orang tua berambut putih itu memandang keduanya dan berkata, Haha. Guo Cheng dan Guo San saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Namun tawa mereka penuh sarkasme. Lama, apa menurutmu kamu bisa mengurangi batu jiwa dengan bermain trik? Biarku beritahu, berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu pergi, desa ini harus menyerahkan 100 batu jiwa di masa depan. Kata Guo Cheng. Guo Cheng, bukan 100. Anda harus menaikkan harganya. Di masa depan, desa ini harus menyerahkan 150 batu jiwa setiap tahunnya. Inilah harga dari bermain trik. Kata Guo San. Guo Cheng sedikit terkejut dan tertawa. Ide bagus, sudah diputuskan. Qi Yuan, siapkan 150 batu jiwa untuk kami pada hari ini tahun depan. Jika ada yang kurang, kami akan membunuh salah satu dari kalian. 150 batu jiwa. Wajah Qi Yuan tampak kusam dan putus asa. Penduduk desa di bawah juga diliputi amarah dan keputus asaan. Ini keterlaluan, keterlaluan. Fire Lotus melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri, jejak niat membunuh muncul di matanya. Ini berarti memperlakukan penduduk desa seperti ikan untuk disembeli. Namun, wajah Guo Cheng dan Guo San penuh cibiran. Mari kita lihat apakah kamu berani gegabuh di masa depan. Ayo pergi. Guo Cheng tersenyum menghina dan berbalik untuk pergi bersama Guo San. Berhenti. Tapi saat ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba meraung. Hem. Keduanya berhenti dan menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih dengan ekspresi dingin. Orang tua berambut putih itu menatap mereka berdua, seperti binatang buas yang akan menjadi gila, dan berkata-kata demi kata, kamu benar-benar tidak ingin memberi kami jalan keluar. Kamu yang meminta. Guo Cheng mendengus dingin. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Orang tua berambut putih itu mengangguk sambil tersenyum, lalu tiba-tiba meraung marah, jika kamu tidak memberi kami jalan keluar, kamu bisa melupakan hidup. Ledakan. Pria tua berambut putih itu mengambil langkah menuju Guo Cheng dan Guo San, dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Orang tua, apakah kamu gila? Guo Cheng dan Guo San menjadi pucat karena ketakutan. Ya. Aku gila, tapi itu karena kamu. Pria tua berambut putih itu meraung. Jangan, 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 ayo kita bicarakan semuanya. Keduanya berteriak sambil lari ketakutan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Untuk desa ini, untuk anggota keluarga ini, saya harus berdiri dengan berani. Saya yakin setelah saya menghancurkan diri sendiri, orang-orang di desa lain perlahan-lahan akan bangun dan memberontak melawan keluarga Guo. Suatu hari, keluarga Guo akan membayar harga atas semua yang telah kamu lakukan. Orang tua berambut putih itu meraung, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Memadamkan. Tapi saat lelaki tua berambut putih itu hendak menghancurkan dirinya sendiri, sesosok tubuh muda tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan dengan lembut menekan bahu lelaki tua berambut putih itu. Penghancuran diri lelaki tua berambut putih itu dihentikan dengan paksa. Orang tua berambut putih itu terkejut, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang tersenyum. Orang tua, hidup ini sangat berharga. Bagaimana kamu bisa mencari kematianmu sendiri? Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Tuanku, saya juga tidak mau, tapi seperti yang Anda lihat, saya hanya bisa melakukan ini. Jangan khawatir. Selalu ada jalan keluar. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Guo Cheng dan Guo San. Dia menjentikan jarinya dan seuntai kekuatan suci keluar. Setelah lelaki tua berambut putih itu berhenti menghancurkan dirinya sendiri, mereka berdua segera mengaktifkan altar teleportasi. Kekuatan ilahi meledak, dan altar yang terbangun hancur. Keduanya berdiri dengan canggung di udara dan memandang Qin Fei Yang. Yang mulia, mohon jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Saya punya kebiasaan buruk. Setiap kali saya melihat seseorang menindas orang lain, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Lagi pula, aku berhutang budi pada Qi Yuan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Qin Fei Yang tersenyum. Utang. Keduanya curiga. Bagaimana Qi Yuan bisa berhubungan dengan Dewa Perang? Namun, Qi Yuan sendiri juga curiga. Mengapa dia tidak tahu bahwa pemuda ini berhutang budi padanya? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan tersenyum. Sebelum kamu datang, Qi Yuan memberiku altar teleportasi. Apa? Memberimu altar teleportasi dianggap sebagai bantuan. Keduanya tercengang. Meskipun altar teleportasi bukanlah apa-apa, itu tetap merupakan suatu bantuan. Setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Kata Qin Fei Yang. Tuanku, kamu. Qi Yuan memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Serahkan ini padaku. Qin Fei Yang tersenyum pada Qi Yuan. Apakah ini baik? Mereka dari keluarga Guo. Keluarga Guo tidak hanya memiliki lusinan Dewa Perang, tetapi patriark mereka, Guo Zikiong, juga merupakan Dewa Perang yang sukses besar. Terlebih lagi, leluhur tua keluarga Guo bahkan lebih kuat. Dia adalah Dewa Perang yang sempurna. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan cemas. 1929. Setelah tetua berambut putih selesai berbicara, sebelum Qin Fei Yang bisa mengatakan apapun, Guo Cheng dan Qi Yuan mencibir. Qi Yuan benar. Keluarga Guo kami tidak hanya memiliki puluhan Dewa Perang, tapi kami juga memiliki Dewa Perang yang sempurna. Sebaiknya kamu memikirkan baik-baik apa yang harus dan tidak boleh kamu pedulikan. Begitu mereka memikirkan dukungan mereka, keduanya menjadi tangguh lagi. Tuan, Anda harus pergi. Keluarga Guo telah menelan keluarga Gao dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan membuat dirimu mendapat masalah. Qin Yuan menasihati dengan sungguh-sungguh. Jika aku pergi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Terus menghancurkan diri sendiri. Dan penduduk desa di bawah, jika kamu benar-benar menghancurkan diri sendiri dan mati bersama keduanya, Guo Zikiong tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat itu, nasib anggota klanmu akan semakin menyedihkan. Kata Qin Fei Yang. Ekspresi Qi Yuan membeku. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Jadi, biarkan aku yang melakukannya. Saat Guo Zikiong datang untuk menyelidiki, katakan saja aku yang membunuh mereka. Guo Zikiong tidak akan mempersulitmu dan anggota klanmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Penatua berambut putih itu buru-buru berkata, Tuan, saya tidak bisa membiarkan Anda disalahkan. Hati Nurani saya tidak tahan. Hati Nurani. Gumam Qin Fei Yang. Di dunia sekarang ini, tidak banyak orang yang memiliki hati Nurani. Orang ini layak dikagumi. Qin Fei Yang memandang Guo Cheng dan Qi Yuan dan tersenyum, jadi bagaimana jika Anda adalah dewa perang yang sempurna? Nada suaranya ringan dan ekspresinya tenang. Dia tidak mengambil hati sama sekali. Fire Lotus telah memberitahunya bahwa leluhur tua ini adalah ayah Guo Zikiong. Eh. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, tetua berambut putih itu tercengang. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa perang yang sempurna? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang menghina seperti itu? Mungkinkah pemuda ini juga seorang dewa perang yang sempurna dan bahkan lebih kuat dari bapak tua keluarga Guo? Ekspresi Guo Cheng dan Qi Yuan membeku. Sepertinya kali ini mereka menghadapi lawan yang tangguh. Mereka berdua mengamati sekelilingnya, mencari jalan keluar. Berhentilah mencari, kamu tidak punya jalan keluar. Fire Lotus maju selangkah dan muncul di belakang mereka berdua. Kekuatan orang mati meluncur dan langsung memusnahkan jiwa mereka. Ini Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang Fire Lotus tanpa daya dan berkata, Ya Tuhan, mengapa kamu begitu terburu-buru membunuh mereka? Apakah kamu tidak ingin membunuh mereka? Aku hanya melakukannya atas namamu. Teratai api memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Tentu saja aku harus membunuh mereka, tapi aku ingin membaca ingatan mereka terlebih dahulu untuk melihat orang seperti apa Guo Zikiong itu. Qin Fei Yang menghela nafas. Fire Lotus tertegun dan berkata dengan tidak senang, Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Baiklah, baiklah, ini salahku. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Dia melirik kedua Guo Cheng yang jatuh dan berkata, Namun, keduanya mungkin tidak tahu banyak. Dia benar-benar membunuhnya. Namun, orang tua berambut putih dan penduduk desa di bawahnya memandangi mayat Guo Cheng dan Guo San dengan kaget. Mereka awalnya mengira Qin Fei Yang dan Guo San hanya menakuti Guo Cheng dan Guo San. Namun mereka tidak mengharapkan hal itu. Pada akhirnya, mereka membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Siapa sebenarnya pria dan wanita ini? Mereka bahkan tidak takut pada keluarga Guo. Bang! Mayat Guo Cheng dan Guo San jatuh ke tanah di bawah. Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di depan mereka berdua. Setelah mencari tubuh mereka sebentar, Dia mengeluarkan dua tas kiankun. Huo Lian juga mendarat di sampingnya dalam satu langkah. Pria tua berambut putih itu juga buru-buru terbang menuju keduanya. Qin Fei Yang memeriksa dua tas kiankun dan memandang Fire Lotus sambil tersenyum. Tidak buruk, seharusnya ada lebih dari 10 ribu batu jiwa di tas kiankun Guo San. Aku juga tidak mengharapkan ini. Ada lebih dari 500 desa di bawah kekuasaan keluarga Guo. Satu desa memiliki 50 batu jiwa. Lebih dari 500 desa memiliki lebih dari 20 ribu batu jiwa. Dan di sini, hanya ada lebih dari 10 ribu batu jiwa. Artinya mereka belum selesai mengumpulkannya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Setiap tahun, mereka dapat menuai lebih dari 20 ribu batu jiwa tanpa usaha apapun. Keluarga Guo memang merupakan perwujudan hukum rimba. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selain 10 ribu batu jiwa, ada lebih dari 200 permata ilahi dan dua altar teleportasi di dua tas kiankun. Selain itu, ada beberapa pil. Namun, itu hanya pil dengan dua atau tiga elixir veins. Benda-benda itu tidak terlalu berharga. Qin Fei Yang mengeluarkan permata ilahi dan melihatnya dengan cemberut. Apa yang salah? Api lotus curiga. Dengar, kedua dewa palsu itu hanya berjumlah 200 kristal dewa. Tampaknya seribu permata ilahi memang merupakan kekayaan besar di dunia kuno. Pikir Qin Fei Yang. Pasti ada banyak permata ilahi di gudang harta karun keluarga Guo. Sebaiknya kamu menikahi putri Guo Zikiong. Lalu, kamu akan mendapatkan banyak kekayaan tanpa usaha apapun. Api lotus mencibir. Apakah saya tipe orang yang akan menuai tanpa usaha apapun? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Ya. Api lotus menganggup dengan serius. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi kamu memang mengingatkanku. Jika kontrak pernikahan itu palsu, maka aku harus melihat gudang harta karun keluarga Guo. Lihat, kamu masih ingin menuai tanpa usaha apapun. Api lotus memutar matanya. Bagaimana ini bisa sama? Qin Fei Yang tanpa daya mengeluarkan seribu batu jiwa dan tersenyum pada lelaki tua berambut putih itu. Seribu batu jiwa ini seharusnya cukup bagimu untuk menjadi panglima perang. Ambillah. Ini. Pria tua berambut putih itu memandangi batu jiwa dan melambaikan tangannya. Saya tidak berani mengambil batu jiwa ini. Tuhan sudah banyak membantu kami. Jika saya mengambil batu jiwa ini, apakah saya masih manusia? Ambil saja. Saat kamu menjadi lebih kuat, jagalah keluargamu dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum dan mengirimkan dua tas kiankun ke kastil. Lalu, dia pergi dengan fire lotus. Pria tua berambut putih itu memandangi ribuan batu jiwa di depannya. Dia begitu emosional hingga air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat punggung Qin Fei Yang dan pria lainnya, dan berteriak, Tuhan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Qin Fei Yang. Kata Qin Fei Yang tanpa menoleh. Terima kasih, Tuhan muda Qin. Pria tua berambut putih itu membungkuk dalam-dalam di belakang keduanya. Api lotus tersenyum. Qin Dage, kamu baik sekali. Kupikir kamu akan mengambil semua batu jiwa. Qi Yuan ini memiliki hati yang baik. Tidak apa-apa memberinya beberapa batu jiwa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalau begitu, apakah kita masih pergi ke keluarga Gao? Api lotus bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Ayo pergi dan lihat. Mungkin kita masih bisa bertemu Guo Zikiong di keluarga Gao. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang membuka altar teleportasi. Keduanya berjalan satu demi satu. Segera. Mereka mendarat di langit di atas dataran. Dataran itu lebarnya sekitar belasan mil, tapi ada lubang besar dan kecil di mana-mana. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran itu. Di tengah dataran, ada sebuah kota. Kota itu tidak besar. Itu mencakup area sekitar beberapa mil. Seperti datarannya, juga rusak dan dipenuhi aura tragis. Dan ada banyak mayat dan darah berserakan di tanah. Dan di kota, Qin Fei Yang juga bisa merasakan aura puluhan Dewa Palsu. Mereka sedang membersihkan medan perang. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Palsu ini berasal dari keluarga Guo. Karena Guo Cheng telah mengatakan sebelumnya bahwa kecuali dua orang bernama Gao Guo Fang dan Gao Xiaohui, semua orang di keluarga Gao telah dibantai oleh keluarga Guo. Keluarga Guo benar-benar kejam. Melihat kota yang hancur, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan manusia pun memiliki perselisihan, apalagi kultifator. Hal seperti ini pada dasarnya terjadi setiap saat. Kata teratai api. Qin Fei Yang mengangguk. Memang, jalur kultifasi lebih kejam dari apapun. Qin Fei Yang tidak melepaskan perasaan rohnya. Dia menggunakan persepsinya untuk merasakan aura di kota. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa merasakan aura Guo Zikiong dan Guo De, tetapi ada aura Dewa Perang di kota. Dan aura ini tidak lemah. Aku juga bisa merasakannya. Sepertinya dia adalah Dewa Perang tingkat rendah. Api lotus berbisik. Keduanya hendak terbang ke kota. Tapi tiba-tiba, di langit di atas dataran di seberang kota, seorang pria berpakaian hitam terbang di udara seperti kilat dan mendarat di langit di atas kota. Dia berteriak, Nona, saya menemukan keberadaan Gao Guofang dan Gao Xiaohui. Pada, pada saat itu, sesosok terbang ke langit. Itu adalah wanita berambut merah. Dia juga mengenakan gaun merah menyala. Tingginya sekitar 1,78 meter dan memiliki sosok yang sangat baik. Fitur wajahnya juga cukup indah. Dari jauh, dia tampak seperti peri yang berdiri di atas api. Namun, ekspresinya agak dingin, memberikan perasaan dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Di mana, wanita itu memandang pria berpakaian hitam, matanya bersinar dingin, dan bertanya. Pria berpakaian hitam berkata, mereka bersembunyi di lembah api merah dan sedang menyembuhkan luka-luka mereka. Bawa aku ke sana segera. Kata wanita itu. Ya. Pria berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat, berbalik, dan terbang ke arah dia datang. Wanita itu maju selangkah, tapi tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Kinfei yang dan orang lain. Tapi tidak ada apapun yang kosong. Nona, ada apa? Pria berpakaian hitam itu memandang wanita itu dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan curiga menatap kehampaan. Kemudian, dia berbalik dan mengikuti pria berpakaian hitam itu. Dalam kehampaan, Fire Lotus melihat punggung wanita itu, lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu menggunakan teknik gaib. Kinfei yang berkata, saya pikir wanita itu mungkin adalah putri Guo Zikiong. Putri Guo Zikiong. Api Lotus sedikit terkejut. Kinfei yang bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak pergi ke keluarga Guo? Kenapa kamu tidak tahu seperti apa rupanya? Saya memang pergi ke keluarga Guo, tapi saya tidak melihat putri Guo Zikiong. Jika wanita itu benar-benar putri Guo Zikiong, maka kamu sungguh beruntung. Api Lotus mengejek. Beruntung. Kinfei yang tercengang. Apa maksudnya? Pikirkanlah. Putrinya masih sangat muda, tapi dia berhasil menembus alam dewa perang tingkat rendah. Itu menunjukkan betapa menakutkannya bakatnya. Menghadapi gadis cantik seperti itu, meskipun kontrak pernikahan dibuat oleh keluarga Guo, aku akan tetap menikahinya. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Sederet garis hitam muncul di dahi Kinfei yang, dan dia berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu, silakan nikahi dia, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Kalau begitu aku penasaran, jika kamu tidak berencana menikahinya, lalu mengapa kamu menghindarinya? Kata teratai api. Aku hanya ingin melihat apakah dia benar-benar putri Guo Zikiong atau bukan. Jika ya, maka dia pasti tahu tentang kontrak pernikahan. Jika kontrak pernikahan itu palsu, maka saya akan muncul saja. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Fire Lotus tiba-tiba tersenyum dan menggoda, kupikir kamu malu karena bertemu calon istrimu. Kamu benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Kinfei yang memandangnya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan menggulung Fire Lotus. Kemudian, dia menggunakan teknik Xing dan mengejar wanita dan pria berpakaian hitam itu. 1930 Formula karakter Xing adalah formula yang menantang surga. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Kinfei yang mengambil teratai api dan menyusul wanita berpakaian merah dan pria berpakaian hitam. Lalu, dia mengikuti mereka. Wanita berpakaian merah dan pria berpakaian hitam tidak memperhatikannya sama sekali. Sekitar 5 hingga 600 nafas berlalu. Sebuah lembah besar mulai terlihat. Di sekitar lembah, gelombang api bergulung dan asap hitam mengepul. Tidak ada tanaman dalam radius puluhan mil. Lava merah tua mengalir dan gelombang panas melonjak, mengubah tempat ini menjadi tungku besar. Lava tersebut berasal dari lembah. Di tengah lembah terdapat kawah dengan diameter 5 hingga 6 meter. Kadang-kadang lava menyembur keluar. Nona, mereka ada di gua di sisi kiri kawah. Pria berpakaian hitam itu menunjuk dan berkata dengan suara rendah. Keduanya juga menyembunyikan kehadiran mereka. Wanita berpakaian merah melihat ke arah yang ditunjuk pria berpakaian hitam, tapi tidak melihat apa yang disebut gua. Dia bertanya, apakah kamu yakin di mana mereka berada? Pria berpakaian hitam itu berkata, saya yakin. Saya juga melihat gaus yauhwi menggunakan lava untuk menutup pintu masuk dengan mata kepala sendiri. Itu bagus. Mundur. Wanita berpakaian merah itu melambaikan tangannya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Pria berpakaian hitam itu berkata, Nona, hati-hati. Saya baik-baik saja. Meskipun Gao Guofang adalah dewa perang yang sempurna, jiwanya rusak saat dia melawan kakek tadi malam. Vitalitasnya sangat rusak. Jika dia memiliki life pill, dia pasti sudah pulih sekarang. Sayangnya, cincin alam semesta miliknya dan gaus yauhwi hancur tadi malam. Jadi Gao Guofang saat ini tidak perlu dikhawatirkan. Sedangkan Gao Xiaohui, meskipun dia tidak terluka, dia hanyalah dewa perang pemula. Aku bisa membunuhnya dengan lambayan tanganku. Wanita berpakaian merah itu berkata dengan nada menghina. Dewa perang yang sempurna. Pikir Qin Fei Yang. Jadi keluarga Gao juga memiliki dewa perang yang sempurna. Tak heran jika ketiga pemuda yang ditemuinya belum lama ini mengatakan bahwa keluarga Gao dan keluarga Guo memiliki kekuatan yang setara. Nona itu perkasa. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan nada menyanjung dan kemudian mundur diam-diam. Gao Guofang, Gao Xiaohui. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Dia melangkah keluar dan mendarat di atas kawah. Dia menunduk dengan dingin dan berkata, Gao Xiaohui, keluar. Namun setelah beberapa saat, tidak ada suara lain yang terdengar. Sepertinya kamu hanya akan keluar jika aku melakukannya. Wanita berbaju merah mengangkat jari rampingnya, dan gelombang energi ilahi tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi gelombang api yang meledak ke lembah di bawah. Diiringi dentuman keras, lembah itu langsung terbelah dan runtuh secara dahsyat. Magma yang melonjak itu seperti air mancur yang menyembur keluar dari tanah. Asap hitam menyelimuti seluruh area. Qin Fei Yang memandang fire lotus dan berkata sambil tersenyum, ayo mundur sedikit. Api lotus mengangguk. Keduanya mundur 50 hingga 60 mil dan berdiri di kehampaan, mengawasi dari jauh. Bagi manusia, dibutuhkan beberapa jam untuk menempuh jarak 50 hingga 60 km meskipun mereka berlari tanpa henti. Namun, bagi Qin Fei Yang dan Huo Lian, itu bukanlah apa-apa. Mereka bisa berteleportasi. Lebih-lebih lagi. Dengan penglihatan mereka saat ini, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas bahkan dari jarak puluhan ribu mil. Saat mereka berdua mundur, dua sosok tiba-tiba keluar dari asap hitam. Itu adalah seorang pria tua dan seorang wanita muda. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, ia memiliki kulit kemerahan dan rambut putih, serta tubuhnya cukup kuat. Dan wanita muda itu hampir sama dengan wanita berbaju merah. Penampilannya juga cukup bagus. Tingginya lebih dari 1,7 meter dan sangat ramping. Rambut hitam legamnya diikat menjadi satu, membuatnya tampak penuh semangat kepahlawanan. Kulitnya juga sangat lembut. Namun, lelaki tua dan perempuan muda itu berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Apalagi lelaki tua itu, badannya berlumuran darah, matanya redup dan tak bernyawa, serta ada rasa lemas di antara kedua alisnya yang tak bisa hilang. Setelah keduanya muncul, mereka tidak peduli dengan wanita berbaju merah. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berteleportasi. Namun, ada sedikit ketakutan di wajah mereka. Gao Guofang, kamu adalah dewa perang yang sempurna. Menghadapi junior sepertiku, kamu benar-benar melarikan diri tanpa bertarung. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Wanita berbaju merah berkata dengan nada mengejek. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Gao Guofang dan Gao Guofang. Keduanya mengerem dan berhenti di kehampaan. Gao Xiaohui segera memelototi wanita berbaju merah itu dan berteriak, Guo Sueki, jangan melangkah terlalu jauh. Guo Sueki, Qin Fei yang bergumam. Jadi itulah nama wanita berbaju merah. Guo Sueki memandang Gao Xiaohui tanpa ekspresi dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Gao Guofang. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia berkata, seperti yang saya harapkan, jiwa ilahi Anda belum diperbaiki. Bahkan jika itu belum diperbaiki, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh anak kecil sepertimu. Gao Guofang berteriak dengan marah, dan ada sedikit nada kemarahan di nadanya. Kekuatan sucinya seperti gelombang pasang yang membawa aura menakutkan saat mengalir menuju Guo Sueki. Mata Guo Sueki berkedip. Dia sepertinya ragu apakah akan bertarung langsung. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan suci seperti api muncul. Ia meraung di langit dan bertabrakan dengan kekuatan suci Gao Guofang. Ledakan. Sebuah ledakan keras yang mengguncang langit tiba-tiba meledak. Gelombang energi destruktif melonjak ke segala arah. Tanah dalam radius puluhan ribu mil rata dengan tanah. Debu dan asap menutupi langit. Qin Fei yang juga pergi ke dunia kura-kura hitam dengan teratai api. Ini karena begitu mereka terpengaruh oleh fluktuasi pertempuran, teknik penyembunyiannya akan hilang. Namun, hal itu berbeda di dunia kura-kura hitam. Tidak peduli bagaimana Guo Sueki dan dua lainnya bertarung, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Di luar, saat debu mengendap, Guo Sueki didorong mundur puluhan mil. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kulit lengannya juga pecah-pecah. Darah menetes dari ujung jarinya. Namun, Guo Sueki mengabaikan cedera ini dan menatap Gao Guofang yang berdiri di kehampaan di seberangnya. Gao Guofang berdiri kokoh di kehampaan dan bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Dia tidak terlihat berbeda dari saat pertama kali muncul. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Tadi malam, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa jiwa ilahinya rusak dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan dewa perang pemula. Tapi sekarang, dia benar-benar mendorongku kembali. Mungkinkah? Petik 2. Jiwa ilahinya telah diperbaiki. Guo Sueki bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Gao Guofang dengan wajah penuh keterkejutan. Gao Xiaohui melirik Guo Sueki dan berlari ke sisi Gao Guofang dan bertanya, kakek, kamu baik-baik saja. Gao Guofang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum serak, jangan khawatir, kakek baik-baik saja. Guo Sueki mengangkat alisnya dan berkata, cincin kian kunmu hancur dan kamu tidak memiliki ramuan kehidupan. Bagaimana kamu bisa memperbaiki jiwa ilahimu begitu cepat? Gadis kecil, kamu masih terlalu muda. Meskipun cincin kian kun telah dihancurkan, ramuan kehidupan adalah obat mujarab yang sangat penting. Aku pasti akan menyimpannya di tempat lain. Gao Guofang mencibir. Brengsek. Guo Sueki mengutup dalam hatinya. Jika jiwa ilahi Gao Guofang tidak diperbaiki, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, setelah jiwa ilahi Gao Guofang diperbaiki, akan mudah baginya untuk membunuhnya dengan budidayanya sebagai dewa perang yang sempurna. Langsung. Dia berpikir untuk mundur. Tunggu. Tapi tiba-tiba, dia melihat Gao Guofang dari atas ke bawah lagi. Sesuatu telah salah. Jika jiwa ilahi Gao Guofang benar-benar telah diperbaiki, mengapa dia membawa Gao Xiaohui dan melarikan diri? Secara logika, jika jiwa ilahi Gao Guofang telah diperbaiki, mengingat kebencian yang mendalam antara kedua keluarga, dia harus segera mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Atau tangkap dia dan gunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam keluarga Guo. Namun kini, meski Gao Guofang sombong, ia tetap berniat mengambil inisiatif menyerang. Tiba-tiba, Guo Sueqi menunjukkan ekspresi kesadaran. Bibir merahnya sedikit melengkung ketika dia menyeka darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu memang seekor rubah tua. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Mendengar ini, ekspresi panik melintas di wajah Gao Guofang. Jelas sekali. Jiwa ilahinya belum diperbaiki. Namun, di permukaan, ekspresinya tidak berubah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura tenang sambil menatap Guo Sueqi dan bertanya, apa maksudmu? Jika jiwa ilahi Anda telah diperbaiki, mengapa Anda masih berdiri di sana dan tidak melakukan apapun? Jika aku tidak salah, situasimu lebih buruk daripada situasiku dalam konfrontasi tadi. Berhentilah berpura-pura. Jiwa ilahimu belum diperbaiki sama sekali. Guo Sueqi mencibir. Dunia kura-kura hitam. Melihat Guo Sueqi dan Gao Guofang, Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, orang-orang di dunia kuno ini memang bukan orang yang sederhana. Teratai api tercengang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Qin Dage tidak takut, kan? Takut. Qin Fei yang tersenyum. Dalam hal perencanaan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Di luar. Mendengar perkataan Guo Sueqi, ekspresi Gao Guofang masih tidak berubah. Auranya menjadi semakin menakutkan. Dia harus terus berpura-pura. Karena hanya dengan menakut-nakuti Guo Sueqi dia dan cucunya Gao Xiaohui dapat hidup. Namun, tubuhnya yang lemah tidak mengizinkannya. Engah. Darah yang tertahan di tenggorokannya tiba-tiba muncrat. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tubuhnya terus gemetar. Bahkan berdiri pun terasa sangat sulit. Ekspresi Gao Xiaohui berubah. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih lengan Gao Guofang. Akhirnya kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Wajah Guo Sueqi penuh ejekan. Gao Guofang tersenyum pahit dan menoleh ke arah Gao Xiaohui. Dia berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Xiaohui, maafkan aku. Kakek terlalu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungimu. Kakek, jangan katakan itu. Akulah yang tidak berguna. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya dan air mata mengalir. Keluarga Gao hanya memiliki prestasi dan status saat ini karena kerja keras nenek moyang kita. Tapi aku tidak menyangka semuanya akan hancur di tanganku dalam semalam. Xiaohui, kakek adalah pendosa keluarga Gao. Gao Guofang berteriak sedih. Kakek, semangatlah. Kamu masih memiliki aku. Gao Xiaohui berteriak. Lalu dia berbalik dan melindungi Gao Guofang di belakangnya. Dia berkata tanpa menoleh, Kakek, aku akan melindungimu. Melihat cucunya di depannya, Gao Guofang pasti menyalahkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya membutuhkan cucunya untuk melindunginya. Dia adalah dewa perang yang sempurna. Di mana wajahnya? Gao Guofang mendorong Gao Xiaohui menjauh dan meraung. Xiaohui, kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Gao kami sekarang. Kamu tidak bisa mati di sini. Kakek akan menahannya. Lari dan temukan saudaramu. Minta dia untuk membalaskan dendam kita. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Guo Sueki tersenyum dingin. Tidak ada yang tampon darurat. Amin. Terima kasih. Terima kasih.